Orang tua itu pergi bersama Zichen ke tingkat berikutnya, yang juga merupakan tingkat terakhir. Sekelompok jenius tertinggal. Warisan, warisan. Liu Bo sangat gembira, dia tidak punya pilihan selain memberikan senjata kuno itu kepada Zichen. Dalam hatinya, kekuatan besar itu terlalu banyak, jadi lebih baik memberikannya kepada Zichen yang kuat. Selain itu, Zichen mungkin bisa melindunginya. Meskipun nama Liu Bo mengandung kata, Bo, ia tidak suka berjudi. Hari ini mungkin adalah pertama kalinya ia berjudi dalam hidupnya. Ia membuat keputusan secepat kilat, dan taruhannya adalah hidupnya. Kemudian, dia secara ajaib memenangkan warisan untuk dirinya sendiri. Senjata kuno yang ditukar dengan warisan. Liu Bo merasa itu adalah kesepakatan yang bagus. Warisan. Liu Bo sangat bersemangat. Wang San juga bersemangat. Warisan, warisan. Dia memanggilnya Saudara Ipar sebagai ganti warisan. Pada akhirnya, Zichen berkata bahwa itu terserah padanya dan tidak menolaknya. Menurut Wang San, masih ada harapan. Kakak Ipar, kerja bagus. Wang San sangat gembira. Meskipun dia membenci Zichen sampai ke akar-akarnya, dia tidak dapat menahan rasa sedikit bersyukur karena pihak lain bersedia memberinya warisan. Namun, wajah Wang San juga dipenuhi dengan kebencian. Zichen ini kelihatannya orang yang jujur, tapi aku tidak menyangka dia begitu mesum. Dia sudah punya dua teman dekat perempuan, tapi dia masih berani punya rencana terhadap adikku. Huff, adikku pasti sudah gila. Dia tidak bisa melupakannya. Wang San sedikit tidak puas. Apa yang bisa disyukuri? Lihatlah orang tua itu. Dia pasti tidak baik. Tahap ketiga pasti akan penuh dengan bahaya. Ada kemungkinan 100% bahwa Zichen akan mati di sana. Li Huo mengerutkan bibirnya, wajahnya dipenuhi dengan kecemburuan. Benar sekali. Konon katanya, semakin tua semakin bijak. Orang tua itu begitu baik kepada kalian semua. Tentu saja, itu bukan tanpa alasan. Kurasa dia sama sekali tidak ingin memberikan warisan kepada Zichen. Dia ingin membunuhnya. Sayang sekali kalian orang-orang bodoh itu masih begitu puas diri dan bahagia. Chang He juga berkata, tetapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ada unsur kecemburuan. Haha. Wang San tertawa terbahak-bahak saat kesedihan di hatinya Sirna. Ia berkata, Li Huo, Chang He, lihatlah kalian berdua. Kalian meneteskan air liur, mata kalian merah, dan napas kalian tersengal-sengal. Kalian sangat pencemburu, tetapi kalian masih bisa mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Sungguh mengagumkan. Bah, Zichen itu pasti sudah mati. Buat apa kita iri padanya? Li Huo keras kepala. Chang He tidak jauh lebih baik. Nanti kau akan tahu. Haha. Aku tak sabar melihat ekspresimu nanti. Wang San tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia adalah penjahat yang telah meraih kesuksesan. Dari ketiganya, hanya Myo Kong yang relatif tenang. Itu karena dia yakin bahwa Zichen pasti bisa lulus ujian. Hatinya yang tenang dipenuhi dengan antisipasi terhadap ujian yang cocok untuknya. Orang tua itu membawa Zichen ke suatu tempat yang asing. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Zichen. Ini adalah tahap terakhir. Apakah kamu bisa mendapatkan warisan itu atau tidak? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Biarku beritahu, ini adalah warisan terkuat dari sekte Wu Ji. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius. Ini benar-benar tahap terakhir. Zichen menatap lelaki tua itu, matanya dipenuhi kecurigaan. Sejak dia mulai berkultivasi hingga sekarang, dia telah bertemu dengan tiga orang tua. Selain tetua agung, dua orang lainnya tampak tidak dapat diandalkan. Apakah kamu telah memahami yin ekstrim secara lengkap? Tanya lelaki tua itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Iya, Zichen menganggup dan menjawab dengan jujur. Bagus sekali, bagus sekali. Ini tahap terakhir. Kalau kamu beruntung, kamu akan mendapatkan warisan dan pergi. Kalau kamu tidak beruntung, orang tua itu ragu-ragu. Apa yang akan terjadi jika aku tidak beruntung? Tanya Zichen. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan pergi. Kalau begitu selesailah sudah. Tidak ada kerugian. Kamu akan meninggalkan dunia ini. Zichen. Kamu, kata orang tua itu. Baiklah, jangan sakiti aku lagi. Aku ingin bertanya apakah warisan ini yang terkuat? Tanya Zichen. Tentu saja. Aku punya banyak musuh di luar sana. Jika aku mendapatkan warisan ini, apakah itu akan membuatku lebih kuat? Sangat. Orang tua itu menepuk dadanya dan berkata, teknik kultifasi Sekte Wu Ji kita mungkin bukan yang terkuat di dunia, tetapi tetap salah satu yang terbaik. Baiklah, mari kita lakukan semaksimal mungkin. Zichen mengangguk. Dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Di sini, dia tampak sangat kuat, tetapi itu hanya terbatas pada tempat ini. Begitu dia keluar, dia harus menghadapi kejaran banyak orang dan melarikan diri seperti seorang pengecut. Entah itu baju besi hitam di tubuhnya atau warisan kali ini, Zichen ditakdirkan untuk tidak memiliki kehidupan yang damai. Menyerang Li Wu dan Chang He sepenuhnya karena Zichen ingin mengumpulkan sejumlah bunga terlebih dahulu. Dia dapat membayangkan bahwa begitu dia keluar, kedua kekuatan ini tidak akan membiarkannya pergi. Ayo. Kata Zichen penuh kebanggaan. Majulah. Di sana ada warisan Yin Extreme. Tergantung apakah kamu bisa mendapatkannya. Lelaki tua itu mundur dua langkah. Zichen melangkah maju selangkah demi selangkah. Ini adalah ruang kosong yang besar, tetapi lelaki tua itu berkata bahwa ada warisan di sana. Saya harap kamu bisa berhasil. Setelah bertahun-tahun, hanya kamu yang diakui oleh Extreme Yin. Meskipun bakatmu tidak tinggi, kamu memiliki tubuh yang sempurna. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Orang tua itu penuh dengan harapan. Berdengung. Zichen melangkah maju lebih dari sepuluh langkah. Ruang mulai bergetar, dan bayangan Yin yang yang besar muncul di atas kepalanya. Ketika gambar Yin Yang muncul, satu sisi melambangkan Yin Extreme, dan sisi lainnya melambangkan Yang Extreme. Gambar itu seperti batu giling melingkar yang berputar perlahan. Ini adalah gambar Yin Yang. Melihat gambar Yin Yang, lelaki tua itu tercengang. Bukankah itu Yin Extreme? Mengapa ada Yang Extreme? Tiba-tiba, mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia juga memperoleh Yang Extreme. Ya Tuhan, dia memperoleh Yin Extreme dan Yang Extreme. Apa yang sedang dia coba lakukan? Menggabungkan Yin dan Yang untuk menjadi uji. Apakah Yin Extreme gila? Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Ketika bayangan Yin yang muncul, aura yang dipancarkannya sangat kuat. Aura ini langsung menghalangi lelaki tua itu. Bahkan jika dia ingin bergerak, dia tidak berdaya. Gila, gila. Memperoleh warisan sempurna dari Yin Extreme dan Yang Extreme adalah sama. Secara alami, masa depan seseorang tidak terbatas. Namun, mewarisi Yin Extreme dan Yang Extreme pada saat yang sama, ini adalah tanda kehancuran. Emosi lelaki tua itu benar-benar tak terkendali. Segel di lantai tujuh menghilang. Dia tahu bahwa seseorang telah memperoleh Yin Extreme yang sempurna, dan dia menduga bahwa itu adalah si Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia juga memperoleh Yang Extreme. Berdengung. Citra Yin yang berputar di udara, memancarkan aura yang luas. Seperti batu kilangan yang berputar. Dua energi ekstrim saling terkait dan berputar terus-menerus, mencapai keseimbangan tertentu. Pada gambar Yin Yang, dua sinar cahaya muncul dan melesat ke arah si Chen. Satu Yin Extreme, satu Yang Extreme, memasuki tubuh pada saat yang sama. Ini adalah tanda bahwa tubuh akan meledak. Orang tua itu menutupi kepalanya dengan ekspresi kesakitan. Tidak mudah untuk menemukan seorang jenius, tetapi dia tidak menyangka akan ada masalah di sini. Menggabungkan Yin dan Yang menjadi Wuji. Ini hanya kalimat kosong. Dulu, guru tua itu sangat kuat, tetapi dia tidak mencapai penyatuan Yin dan Yang. Yang sebenarnya. Dia hanya mencapai penyatuan Yin dan Yang, yang memungkinkan kedua energi mencapai keseimbangan. Dengan Yin Extreme dan Yang Extreme, warisan ini pasti akan berhasil. Ini adalah keinginan tuan tua. Tetapi di dunia ini, siapa yang memiliki bakat tuan tua? Si kecil ini sudah tamat. Lelaki tua itu mendesah, matanya penuh kekecewaan. Energi Yin dan Yang yang tak terbatas jatuh pada si Chen, membuatnya merasa hangat. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya kemasan muncul dari gambar Yin yang dan bergegas menuju dahi zi Chen, bergegas menuju otaknya. Ah! Zi Chen menjerit. Dua sinar cahaya kemasan itu menyerbu ke dalam lautan kesadarannya, menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Cahaya kemasan terus jatuh, menyerbu lautan kesadaran zi Chen. Rasa sakitnya tak tertahankan. Zi Chen jatuh ke tanah dan terus berguling. Pada saat yang sama, energi Yin dan Yang dalam gambar Yin yang juga terus memasuki tubuhnya, menyatu ke meridiannya. Ah! Zi Chen menjerit ngeri. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah banyak hal yang tidak dapat dijelaskan telah memasuki kepalanya, seolah-olah akan meledak. Itu sangat tidak nyaman. Energi yang ekstrim dan Yin ekstrim yang telah memasuki tubuhnya juga bersentuhan pada saat ini, memancarkan aura yang mengerikan. Aura ini menyembur keluar dari tubuhnya, membuat Zi Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Ayah-ayah, meridian, daging, dan darahnya adalah yang pertama tidak mampu menahannya. Mereka retak inci demi inci, seolah-olah akan meledak, terus-menerus mengeluarkan suara ledakan. Bersenandung. Dengan sedikit getaran, aura petir murni melonjak keluar dari hati Zi Chen. Aura ini membawa aura kehidupan yang kuat, memasuki tubuhnya melalui darahnya dan ke meridiannya. Meridian yang baru saja robek dengan cepat pulih di bawah energi kehidupan ini. Tiba-tiba, perasaan ringan muncul. Tetapi lebih banyak energi Yin dan Yang yang bertemu. Robek, perbaiki. Pada saat ini, Zi Chen menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Awalnya, jantungnya terkoyak dan paru-parunya terkoyak, dan dia ingin bunuh diri. Detik berikutnya, dia merasa sangat nyaman, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Ini adalah cara untuk merasakan sakit dan kesenangan, tetapi Zi Chen tidak dapat menikmatinya karena pikirannya semakin sakit. Rasa sakit ini secara langsung memengaruhi jiwanya, sehingga Zi Chen tidak bisa pingsan. Diagram Yin yang berputar, dan energi Yin ekstrim dan energi yang ekstrim terus memancar keluar, demikian pula sinar cahaya kemasan. Zi Chen terus berteriak dan berguling-guling di tanah. Ah! Teriakan melengking menggema di seluruh ruangan. Pada saat ini, Zi Chen telah menjadi sangat ganas. Tubuhnya berlumuran darah, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubang dan pori-porinya ke seluruh tubuhnya. Zi Chen telah menjadi manusia berdarah. Dia mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Dia belum mati. Setelah menunggu cukup lama, lelaki tua itu tidak mendengar suara tubuhnya yang meledak. Ia mengangkat kepalanya, dan matanya yang jengkel memancarkan sinar cahaya. Lupakan saja, kuda yang mati masih hidup. Orang tua itu mengambil keputusan dan berteriak pada Zi Chen, anak kecil, pegang yuanyimu, tenangkan pikiranmu, dan pahami Yin ekstrim dan yang ekstrim. Aku tidak dapat memahaminya. Zi Chen menjerit kesakitan, dan ingin bunuh diri. Berusahalah sebaik mungkin untuk memahaminya, atau kau akan mati dengan menyedihkan. Cara kerja Yin ekstrim dan Yang ekstrim berbeda. Bahkan jika keduanya bekerja pada saat yang sama, keduanya dapat saling menghindari. Kau harus belajar cara mengoperasikan kedua jenis energi itu terlebih dahulu. Gunakan otakmu dan ingat kembali kedua jenis energi itu. Teriak lelaki tua itu ke dunia luar. Rasa sakit yang menusuk membuat Zi Chen mustahil untuk tenang, tetapi dia masih belum bisa memahami warisan Yin ekstrim dan Yang ekstrim dalam benaknya. Zi Chen menenangkan dirinya dalam rasa sakit yang tak berujung. Kemudian, dia merasakan keberadaan Yin ekstrim dan Yang ekstrim. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, Yin ekstrim dan Yang ekstrim termasuk dalam dua jenis energi yang berbeda. Sirkulasi metode kultivasinya benar-benar berbeda. Yang harus dilakukan Zi Chen sekarang adalah menggunakan kekuatan pikirannya yang kuat untuk memisahkan kedua jenis energi ini. Multitasking, mengendalikan dua jenis energi. Membuka Zi Chen berteriak. Segala sesuatu dikendalikan oleh pikirannya, tetapi pikirannya bersifat ilusi, dan Zi Chen tidak dapat memahaminya. Berdengung 212 Zi Chen sedang menerima warisan, tetapi wajahnya berkerut kesakitan. Tubuhnya berlumuran darah, dan ekspresinya mengerikan. Rangkul dan jagalah sang primordial, rasakan Yin dan Yang yang ekstrim. Konsentrasikan dan tenangkan ki anda. Gunakan tubuh sempurna untuk membuka dua meridian. Orang tua itu mencoba segala yang dia bisa dan terus memberinya petunjuk. Zi Chen merasakan sakit yang luar biasa. Ketika kedua jenis energi itu memasuki tubuhnya pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang luar biasa. Jika warisan semacam ini ada di sekte abadi 10.000 tahun yang lalu, itu akan menarik banyak perhatian. Semua petinggi akan muncul dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengurangi rasa sakit kali ini. Namun, sekte wuji telah menghilang. Hanya ada satu orang tua yang tersisa, dan dia tidak tahu bahwa Zi Chen telah memahami Yin ekstrim dan Yang ekstrim yang sempurna. Yin ekstrim dan Yang ekstrim yang memasuki tubuh merupakan tanda kehancuran. Untungnya, dengan bantuan tanda Yuan yang misterius, Zi Chen mampu bertahan. Rasa sakit di tubuh, pikiran, dan jiwanya telah mendorong Zi Chen ke ambang kehancuran. Jika dia tidak memiliki elemen petir, tubuhnya pasti sudah meledak sejak lama. Namun, dengan elemen petir, Zi Chen hanya bisa menahan rasa sakit. Yin ekstrim dan Yang ekstrim, dua energi ekstrim saling bertabrakan, meletus dengan aura penghancur bagaikan bom. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi muncul di laut spiritual Zi Chen. Itu adalah dua cahaya kemasan dari sebelumnya. Mereka seperti benih, dan di bawah rangsangan cahaya kemasan yang tak berujung, mereka mulai bermutasi. Cahaya kemasan bersinar terang, menerangi lautan kesadaran yang tak berujung. Kedua cahaya kemasan ini adalah benih sempurna dari Yin dan Yang yang ekstrim. Pada saat ini, setelah mutasi, kedua cahaya kemasan itu saling terkait, seperti diagram Yin dan Yang yang berputar. Namun, saat mereka berputar, kedua cahaya kemasan itu perlahan menyatu. Ini adalah perpaduan sejati, karena kedua cahaya kemasan itu menjadi satu. Cahaya kemasan yang menyilaukan menerangi seluruh laut kesadaran. Taktik Yin Yang. Tiba-tiba, tiga kata emas besar muncul di laut pengetahuan Zi Chen. Cahaya emas itu cemerlang dan membawa keagungan tertinggi. Itu sangat luar biasa. Setelah itu, setelah seni Yin Yang, serangkaian teknik kultivasi yang rumit muncul. Teknik Yin Yang. Yin dalam Yin. Yin dalam Yang. Yin dalam Yang. Yin dalam Yang. Yin dalam Yang. Yin dan Yang selaras. Citra Taiji. Yin dan Yang selaras. Citra Wuji. Setelah teknik kultivasi, ada seperangkat menemonik. Ini adalah menemonik untuk kompatibilitas Yin dan Yang. Ini adalah seni Yin Yang. Seni ini memungkinkan Yin dan Yang menyatu. Seolah-olah Zi Chen telah melihat penyelamatnya. Sambil menahan rasa sakit, dia duduk bersila dan menggumamkan mantra. Di bawah mantra ini, energi Yin dan Yang yang telah memasuki tubuhnya mulai berubah perlahan. Energi Yin dan Yang mulai terpisah, dan rasa sakit Zi Chen mulai melemah. Pada saat yang sama, di bawah peredaran metode kultivasi, cahaya yang jatuh dari diagram Yin yang di langit juga terbagi menjadi dua. Yang di sebelah kiri adalah yang ekstrim berwarna emas, sedangkan yang di sebelah kanan adalah Yin ekstrim berwarna emas. Kedua energi ekstrim itu terpisah dan menempati sisi kiri dan kanan Zi Chen. Yin dan Yang benar-benar terpisah. Tidak, mereka tidak terpisah satu per satu. Mereka terpisah pada saat yang sama. Ini adalah seni Yin Yang. Astaga, bagaimana dia bisa tahu seni Yin Yang? Melihat Zi Chen yang tampaknya terbelah menjadi dua, lelaki tua itu terkejut lagi. Teknik Yin yang merupakan teknik terkuat dari Sekte Wu Ji, tetapi juga merupakan teknik yang belum sempurna. Jika sudah dikultivasikan, akan sangat berbahaya. Namun, itu juga merupakan metode kultivasi yang paling menyelamatkan nyawa di depannya. Benar sekali, si kecil ini telah memperoleh persetujuan dari Yin dan Yang yang ekstrim. Pastilah pengaturan dari Guru Lama yang memungkinkannya memperoleh seni Yin Yang. Kombinasi Yin ekstrim yang sempurna dan Yang ekstrim yang sempurna akan membentuk Yin dan Yang. Tampaknya Guru Lama tidak meninggalkan seni Yin ekstrim dan seni yang ekstrim. Sebaliknya, ia membiarkan generasi selanjutnya secara langsung mengolah seni Yin Yang. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Zichen, yang sedang duduk bersila, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya saat Yin dan Yang terpisah dan perlahan memasuki tubuhnya. Namun, ruang antara alisnya dan sudut matanya terus-menerus bergetar, seolah-olah dia sangat kesakitan. Di atas kepalanya, diagram Yin yang mekar, dan Yin dan yang terpisah. Zichen tampak serius dan berwibawa. Cahaya kemasan bersinar terang seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi dan terus-menerus menyerap kedua energi tersebut. Pada saat yang sama, tander Yuan di hati Zichen juga melepaskan aliran energi kehidupan untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Waktu berlalu, dan segalanya terulang. Kerutan di dahi Zichen berangsur-angsur menghilang. Diagram Yin Yang di atas kepalanya juga menjadi sangat redup dan perlahan menghilang. Zichen masih duduk bersila dan tidak bergerak, seolah-olah dia sedang kesurupan, melupakan dirinya sendiri. Setelah mewarisi seni Yin Yang, hanya ada satu jalan dalam hidup ini, yaitu jalan kematian. Dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di jalan kematian, mencari satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Keseimbangan Yin Yang akan menghasilkan kekuatan tempur yang dahsyat. Namun, jika Yin Yang tidak seimbang, maka akan menimbulkan kehancuran. Aku ingin tahu sejauh mana anak ini bisa melangkah. Mata lelaki tua itu penuh dengan antisipasi. Orang yang paling jauh mengolah seni Yin Yang adalah guru tua. Ia menjadi sosok yang dikagumi semua orang, tetapi ia masih belum mencapai alam tanpa tanding. Adapun yang lainnya, lebih dari 99% dari mereka telah mencapai ujung jalan kematian. Anak ini dapat dianggap telah mewarisi seni Yin Yang. Sudah saatnya aku memenuhi janjiku. Orang tua itu menenangkan emosinya dan berdiri, lalu menghilang. Dia belum muncul. Setelah menunggu lama, Wang San menggaru kepalanya dengan cemas. Itu tidak mungkin. Kakaipar adalah monster dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia melewati dua tahap sebelumnya dengan mudah. Mengapa dia butuh waktu lama? Wang San sangat khawatir. Tentu saja, dia khawatir tentang seni Yin yang miliknya sendiri. Mata Liu Bo juga dipenuhi kekhawatiran. Hanya Miaokong yang terlihat tenang. Di antara semua orang yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang percaya bahwa Zichen masih hidup. Sudah lama sekali. Dia pasti tidak bisa keluar. Sudah kubilang, lelaki tua itu tidak punya niat baik. Sebaiknya kalian berhenti bermimpi. Li Huo mencibir sambil menyombongkan diri. Benar sekali. Zichen mungkin sudah mati. Su Mengyao mungkin juga sudah mati. Orang tua itu punya niat jahat. Kenapa kalian masih menunggu di sini seperti orang bodoh? Chang He mengejek. Nak, tidak bermoral membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Tiba-tiba, terdengar suara acuh tak acuh. Lelaki tua itu muncul begitu saja. Orang tua, Wang San sangat bersemangat. Dia berkata tanpa pikir panjang, hampir mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Orang tua, bagaimana kabar Zichen? Apakah dia lulus ujian? Miaokong, yang tadinya tenang, berdiri. Benar sekali, orang tua. Apakah Zichen baik-baik saja? Tanya Liu Bo. Jangan khawatir. Dia telah memperoleh warisan. Namun, dia masih bermeditasi. Aku di sini untuk memenuhi janjiku. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu melirik Li Huo dan Chang He. Haha, dia lulus. Dia benar-benar lulus. Kakak Ipar, kamu benar-benar berbakat. Wang San sangat gembira. Ia melompat dan tanpa sengaja mengumpat. Ia segera menutup mulutnya dan tersenyum pada lelaki tua itu. Itu bagus. Liu Bo juga sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak menyangka akan menang dalam pertaruhan besar. Ia memenangkan warisan dan memperoleh panen besar. Bagus. Hebat sekali dia lulus. Miaokong mengangguk. Pergi dan dapatkan warisanmu. Lelaki tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketiganya menghilang begitu saja. Kemudian, lelaki tua itu pun menghilang. Namun, sebelum pergi, lelaki tua itu melirik Li Huo dan Chang He sambil mencibir. Anda. Miaokong dan yang lainnya pergi untuk mendapatkan warisan. Li Huo, Chang He, dan beberapa orang lainnya yang cukup beruntung untuk sampai di sini merasa iri. Sial. Mereka benar-benar beruntung. Li Huo sangat tidak mau menerima ini. Dan dia meninju tanah dengan keras. Huff. Memangnya kenapa kalau mereka mendapatkan warisan itu? Tergantung apakah mereka bisa mengambilnya hidup-hidup. Chang He mencibir. Api kecemburuan di hatinya membara. Dia tidak lagi memiliki penampilan yang lembut dan elegan. Karena warisannya hilang, dia terlalu malas untuk berpura-pura. Apa maksudmu? Li Huo menatap Chang He. Berhentilah berpura-pura. Apakah ada artinya? Chang He melirik Li Huo dan berkata, Dulu, ketika tempat latihan ditemukan di reruntuhan, siapa di antara mereka yang tidak menyembunyikannya? Takut orang lain akan mengetahuinya. Kali ini, organisasi bela diri bersedia membagikannya. Tentu saja, ada sesuatu yang aneh. Mereka tahu sesuatu dan ingin menggunakan kita sebagai alat. Kita bukan orang bodoh. Saya yakin bahwa para ahli alam asal roh dari pasukan utama telah mengepung tempat uji coba. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar. Tidak apa-apa jika kita memperoleh warisan itu. Namun, jika itu adalah orang yang tidak dikenal dan tidak memiliki latar belakang, hanya mimpi untuk mengambilnya. Chang He mencibir. Matanya penuh kebencian. Li Huo tidak mengatakan apapun. Dalam persidangan ini, kekuatan utama seharusnya menjadi karakter utama. Mereka telah memperoleh artefak terlarang dan membawa serta para ahli. Namun, Zichen muncul entah dari mana dan dengan paksa mengubah jalannya peristiwa, mengubah karakter utama, dan menyanyikan pertunjukan tunggal. Meski begitu, hasilnya tidak dapat diubah. Berdasarkan diagram Yin Yang, Yin dan Yang menyatu. Pada akhirnya, diagram Yin Yang pun menghilang. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Di bawah perbaikan Lightning Yuan yang terus-menerus, semua meridian yang hancur dipulihkan. Pada saat yang sama, diagram meridian Yin yang baru dibuka oleh seni Yin Yang. Banyak meridian yang dibuka terlebih dahulu. Di dunia, tanpa bantuan ramuan apapun, mungkin hanya Zichen yang bisa berhasil. Kali ini, ada puluhan meridian baru yang dibuka. Energi Yin dan Yang memasuki tubuhnya, tetapi tidak memasuki perut. Sebaliknya, ia berhibernasi di meridian ini, terus-menerus mengembang dan mengonsolidasikannya. Hari ini, Zichen nyaris lolos dari kematian. Kekuatannya tidak meningkat, dan ki sejatinya tidak berubah menjadi Yuan sejati. Tanpa energi Yin dan Yang, dia tidak dapat mengendalikan seni Yin Yang. Ketika energi Yin dan Yang benar-benar menghilang, Zichen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari malapetaka. Aku masih hidup. Zichen mengembuskan napas dan benar-benar rileks. Kali ini, tubuhnya hampir meledak. Meskipun kekuatannya tidak bertambah, tubuh sempurnanya jauh lebih kuat. Ketika energi Yin dan Yang memasuki tubuhnya, itu tidak meningkatkan tingkat kultifasinya. Sebaliknya, itu meningkatkan fisiknya. Tubuh sempurnanya menjadi lebih sempurna dan kuat. Setiap kali dia bergerak, Zichen jelas bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Eh, ini. Tiba-tiba, Zichen berseru. Ia merasa pikirannya menjadi sangat lincah. Lebih jauh lagi, pikirannya bergerak bersama pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang menyerupai tentakel muncul di lautan kesadarannya. Zichen bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Ini karena persepsinya telah menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Ya Tuhan, ini adalah kesadaran. Kau benar-benar memiliki kesadaran. Tetua yang telah menunggu di kejauhan berseru. Kesadaran juga merupakan keinginan seseorang. Ketika seseorang menerobos ke alam elemen sejati, lautan kesadaran akan mengalami perubahan khusus. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa alam elemen sejati merupakan alam yang sangat istimewa. Memiliki kemauan sendiri. Namun, Zichen benar-benar telah mengembangkan kesadaran di alam bawaan. Ini tidak dapat dipercaya dan tidak ilmiah. Pada saat itu, si tetua agak bingung. 213. Kekuatan tekad? Aku benar-benar punya kekuatan tekad. Zichen tidak percaya. Bahkan dengan mata tertutup, dia masih bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ini jauh lebih sensitif daripada sebelumnya. Penatua? Apa yang terjadi? Mengapa saya memiliki tekad? Zichen berbalik dan bertanya kepada tetua. Kekuatan tekad hanya dimiliki oleh alam energi sejati. Zichen tentu saja tahu itu. Namun, dia hanya berada di alam siantian. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tekad? Ini tidak dapat dijelaskan dan tidak masuk akal. Jangan panggil aku tetua. Panggil saja aku ahmu. Kau telah menerima warisan. Menurut aturan, kau adalah tuanku. Tetua itu berbicara. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua, ekspresinya telah kembali normal. Tuan, akulah tuanmu. Zichen terkejut. Benar sekali. Dulu, guru tua itu mengatakan kepadaku bahwa siapapun yang menerima yin ekstrim atau yang ekstrim secara lengkap akan menjadi guruku. Tetua itu berkata, kamu tidak hanya menerima yin ekstrim dan yang ekstrim, tetapi juga seni yin yang. Mulai sekarang, ahmu adalah pelayanmu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu tetuamu. Ahmu sangat canggung. Lagipula, tidak sopan memanggil seorang tetua dengan sebutan itu. Zichen melihat bahwa tetua itu tampaknya tidak bercanda. Setelah ragu sejenak, dia mengatakan ini. Itu tidak akan berhasil. Tuan tua itu yang menyuruhku. Baiklah, tetuamu, sebaiknya kau cepat-cepat memberitahuku. Apa yang terjadi dengan situasiku? Apakah ini hal yang baik atau buruk? Zichen mengganti topik pembicaraan. Ahmu tidak bersikeras. Dia menatap Zichen berulang kali dan berkata, sungguh tidak dapat dipercaya. Aku belum pernah mendengar seseorang yang memiliki tekad di alam siantian. Tapi jangan khawatir, ini jelas merupakan hal yang baik. Jika aku tidak salah, benihin ekstrim dan yang ekstrim pasti telah bermutasi. Lalu, secara kebetulan, mereka memberimu tekad. Memiliki tekad di alam siantian, cek-cek, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ahmu memuji. Penatua Mo, apa gunanya tekad? Tanya Zichen. Kekuatan mental adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh seniman bela diri alam energi sejati. Kekuatan mental setara dengan persepsi dan dapat memprediksi bahaya sebelumnya. Namun, karena belum terwujud, kekuatan mental tidak memiliki kekuatan tempur yang nyata. Salah satu penggunaan kekuatan mental yang paling umum adalah untuk mengirimkan pesan. Telepati. Benar sekali. Katakan apa yang ingin kau katakan kepada pihak lain dengan pikiranmu, seperti ini saja. Zichen tidak melihat mulut lelaki tua itu bergerak, tetapi dia mendengar apa yang dikatakannya. Wah, hebat sekali. Zichen sangat terkejut. Ketika seseorang berada di alam energi sejati, pikirannya tidak stabil dan tidak dapat menyerang. Namun, seseorang dapat mengendalikan beberapa objek khusus, seperti senjata terlarang dan beberapa senjata roh alam asal roh. Semuanya dapat dikendalikan dengan pikirannya dan memicu kekuatan senjata itu sendiri. Senjata itu dapat membunuh musuh dan tidak terlihat. Mengendalikan senjata roh dengan pikiranku berarti selama aku menggerakkan pikiranku, senjata itu akan terbang keluar dan menyerang secara otomatis. Mata Zichen berbinar. Benar sekali. Secara teori, memang begitu. Namun, itu pasti senjata roh dan artefak terlarang. Lelaki tua itu mengangguk. Apakah senjata kuno ini akan berfungsi? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan jentikan tangannya, aura kuno muncul saat tombak perak muncul di tangannya. Di lautan kesadarannya, keinginannya muncul. Itu seperti tentakel yang menjangkau senjata kuno, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Senjata kuno ini tidak akan berfungsi. Ini adalah senjata pembunuh. Meskipun tidak dapat dikendalikan dengan pikiran, kualitasnya tidak kalah dengan senjata roh. Ini adalah senjata yang digunakan oleh para prajurit kuno di masa lalu. Prajurit kuno tidak menggunakan harta atau indra spiritual untuk mengendalikan senjata. Setiap kali mereka bertarung, mereka akan menggunakan senjata kuno untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Zichen telah membaca tentang hal itu di buku-buku kuno. Kalau begitu, mari kita coba artefak terlarang. Mata Zichen berbinar. Dia menyingkirkan senjata kuno itu dan mengeluarkan tombak berwarna darah. Weng! Kali ini, dengan gerakan pikirannya, tombak berwarna darah itu bergetar dan perlahan melayang keluar. Aura yang lebih mengerikan muncul dari tombak berwarna darah itu, dan niat membunuh yang gila-gilaan menyapu area itu seperti badai. Ini adalah artefak terlarang yang sebenarnya. Artefak ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Hanya dengan menggunakan pikiran seseorang, energi di dalamnya dapat diaktifkan sepenuhnya. Zichen menarik pikirannya, dan artefak terlarang perlahan turun. Dia sangat senang karena Wu Xiong tidak mengembangkan tekadnya. Kalau tidak, dengan satu serangan dari artefak terlarang, dia bahkan tidak akan memiliki mayat. Terlebih lagi, setelah merasakan kekuatan mengerikan dari artefak terlarang, Zichen menyadari betapa berharganya itu. Terlebih lagi, mengendalikan artefak terlarang dengan pikirannya sangatlah kuat. Zichen menduga bahwa jika dia dapat melepaskan semua kekuatan artefak terlarang sekaligus, dia akan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik Zephyr. Zichen masih menantikannya. Kamu telah memperoleh seni Yin Yang. Ini adalah teknik terkuat dari Sekte Wu Ji. Teknik ini sangat hebat. Aku tidak berani mengatakan bahwa ini adalah yang terkuat di dunia, tetapi ini adalah salah satu teknik terbaik. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya. Seni Yin Yang menekankan keseimbangan Yin dan Yang. Begitu terjadi ketidakseimbangan, hidupmu akan terancam. Oleh karena itu, jalan hidupmu di masa depan akan semakin sulit. Ekspresi Zichen berubah. Ia terlempar kembali ke kenyataan karena kerinduannya. Ia sudah merasa bahwa ketika Yin ekstrim dan Yang ekstrim bersatu, mereka tidak akan menyatu sama sekali. Sebaliknya, Yang akan terjadi hanyalah ledakan dan aura yang merusak. Sekarang kamu baru berada di alam surga tinggi. Kamu akan tahu saat kamu mencapai alam energi sejati. Selain kesulitan dalam mengolah seni Yin Yang, kamu akan menghadapi ancaman kematian di mana-mana. Ini juga salah satu kesulitan dalam mengolah teknik ini. Kamu harus bersiap. Zichen mengangguk. Apakah ada jalan kedua? Untungnya, dia bukan orang yang depresi. Dia masih optimis. Saat ini, dia hanya berada di alam surga tinggi dan tidak dapat menggunakan seni Yin Yang. Zichen tidak dapat merasakan dengan jelas kelebihan dan kekurangannya. Dia hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Terlebih lagi, ketika dia mempertimbangkan ketidakseimbangan Yin dan Yang, dia juga harus mempertimbangkan apakah dia dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku sudah mendapatkan warisannya. Pak Tua Mo, bagaimana kabar teman-temanku? Tanya Zichen. Mereka semua menerima warisan. Semuanya harus segera diselesaikan. Oh iya, Pak Tua Mo, kamu yang bertanggung jawab atas warisan di sini. Apa kamu pernah lihat orang ini? Dia sangat manis. Dia mengenakan jubah hijau dan saat dia tersenyum, dia punya dua lesung pipit. Dia masih sangat muda. Zichen menunjuk ke arah Ah Mo yang sedang melihat Suelin. Oh, maksudmu gadis kecil itu? Dia memiliki temperamen yang luar biasa seperti bunga terate hijau. Keberuntungannya sangat bagus. Begitu bagusnya sampai-sampai mustahil baginya untuk mendapatkan warisan King Nu. Ah Mo menganggup dan mendesah. King Nu. Zichen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Benar sekali. Dia adalah teman dekat wanita dari guru tua itu. Dia sangat kuat dan meninggalkan banyak legenda. Ketika dia membangun tempat latihan ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan meninggalkan warisan ini. Hanya saja setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang seberuntung itu. Ah Mo tersenyum. Kalau begitu tidak ada bahaya, kan? Tentu saja tidak. King Nu sangat baik dan ramah. Jika kamu ingin mendapatkan warisannya, itu semua tergantung pada keberuntungan. Tidak perlu melalui cobaan. Itu bagus. Zichen merasa lega. Jangan khawatir. Jika dia mendapatkan warisan King Nu, prestasinya tentu akan luar biasa di masa depan. Perkataan Ah Mo membuat Zichen benar-benar lega. Setelah sekian lama, Ah Mo berkata, Baiklah, teman-temanmu sudah mendapatkan warisan yang pantas mereka dapatkan. Sekarang kita bisa pergi. Tinggalkan kami. Tetua Mo, bagaimana kabarmu? Tanya Zichen. Aku punya caraku sendiri. Tetua Mo tersenyum misterius. Di luar tempat latihan, tanah retak dan retakan besar yang panjangnya ratusan meter muncul. Pohon-pohon kuno meledak dan semuanya menjadi kacau. Di lubang yang dalam, aliran energi muncul. Beberapa bulan telah berlalu, tetapi jejak pertempuran itu belum juga hilang. Sebaliknya, pertempuran itu malah semakin intens. Seolah-olah pertempuran besar baru saja terjadi. Hutan itu sangat sunyi. Tak ada suara burung atau binatang buas. Tak ada jejak manusia. Hanya ada lorong tai chi yang mengarah ke tempat latihan. Ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar dan pepohonan bergoyang. Suara gemuruh terdengar seolah-olah kiamat telah tiba. Hal itu menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Ledakan. Seolah-olah puluhan ribu kuda berlari kencang. Asap dan debu beterbangan di mana-mana dan tanah bergetar lebih hebat lagi. Setelah itu, binatang buas muncul satu demi satu dan bergegas dari kedalaman hutan. Gerombolan binatang buas. Gerombolan binatang buas lainnya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melesat lewat dan bergegas menuju luar. Mereka tidak menyerang jalur tai chi. Seolah-olah mereka tidak melihatnya dan menghilang dalam sekejap mata. Gerombolan binatang buas berlalu dan dunia kembali sunyi. Ledakan. Namun, tak lama kemudian, aura ganas muncul dari kedalaman hutan. Langit bergetar seolah-olah ada raksasa yang menginjak udara. Dasar manusia hina. Suara spiritual yang keras bergema di sekitarnya, menyebabkan langit bergetar. Riak-riak muncul saat sosok raksasa terbang di udara. Itu adalah seekor harimau dengan bintik-bintik hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Panjangnya lebih dari 10 meter dan memiliki dua gigi tajam besar yang terlihat seperti bilah tajam. Ekor harimau itu seperti cambuk baja. Ketika melambai di udara, itu menyebabkan ruang bergetar. Manusia terkutuk, keluarlah. Ia mengamati langit dengan indera spiritualnya. Makhluk besar itu mendekat. Itu adalah harimau terbang. Di punggungnya, ada dua sayap besar yang terus mengepak. Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Harimau terbang itu meraung dan memancarkan aura yang sangat mirip dengan aura iblis besar. Namun, tidak ada yang menanggapi. Tempat itu masih kosong dan tidak ada seorang pun. Masih belum keluar. Dengan suara gemuruh, harimau terbang melangkah maju, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seluruh ruang mulai terdistorsi, dan riak spasial yang terlihat menyebar ke segala arah dengan harimau terbang di tengahnya. Swash! Swash! Riak itu membawa aura Flying Tiger dan menyebar. Aura itu memengaruhi ruang. Kemanapun ia lewat, sosok-sosok yang tersembunyi di udara muncul. Sialan, kau di sini lagi. Kau tak pernah selesai. Kau sudah ke sini beberapa kali dalam setengah tahun terakhir. Anak nakal terkutuk, apakah kau sedang mencari kematian? Sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka berdiri di udara dan tampak gelisah. Ketika mereka melihat harimau terbang, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka yang berdiri di udara adalah para ahli alam Zephir. Setiap dari mereka adalah tokoh terkemuka. Namun hari ini, hanya ada beberapa dari mereka di sini. Hentikan omong kosongmu. Ayo bertarung, kalian manusia tercelah yang bersembunyi di kegelapan. Harimau terbang itu meraung dan menyerang kelompok ahli alam Zephir. Bunuh, kita harus membunuh orang ini. Berengsek. Kelompok ahli alam Zephir melangkah maju dan melepaskan teknik bertarung mereka yang mengerikan. Kekuatan harimau terbang itu mengerikan. Dalam setengah tahun terakhir, ia sering muncul untuk mengganggu mereka. Satu atau dua ahli alam Zephir tidak sebanding dengannya. Mereka hanya bisa menyerang bersama-sama. 214. Bunuh, Bunuh. Aku akan memotongnya dan memakan dagingnya. Ada tujuh atau delapan dari mereka di udara. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wajah para pembudidaya kuat saat mereka menyerang ke depan dan melancarkan serangan yang menghancurkan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, langit tiba-tiba menjadi gelap. Jejak telapak tangan yang memancarkan cahaya hitam muncul. Jejak itu berukuran puluhan meter dan jatuh seperti gunung, menutupi langit. Ini adalah telapak penghancur milik leluhur Beladiri, sebuah serangan yang sangat kuat. Pada saat ini, telapak itu dilepaskan melalui udara. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Wuxiong dan yang lainnya. Wuih! Sebuah bilah tajam yang besar muncul, berukuran hampir seratus meter. Bila itu memancarkan cahaya hitam yang mengerikan seolah-olah datang dari langit dan menebas Flying Tiger. Pergilah ke neraka. Salah satu dari mereka berteriak ke udara, dan sebuah palu berat muncul di tangannya. Cahaya mengelilinginya, dan palu kecil itu tiba-tiba membesar di udara. Ukurannya sebesar dua batu giling, dan memancarkan aura yang menakutkan. Di bawah kendali indera spiritualnya, palu itu bersiut ke arah harimau terbang. Pada saat yang sama, serangkaian serangan mengerikan dilancarkan ke Flying Tiger. Harimau terbang sering muncul dan mengganggu mereka. Para prajurit udara tidak bosan menghadapinya dan menyerang bersama-sama. Mengaum. Harimau terbang itu meraum dan suaranya bergemuruh seperti guntur. Ia mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke arah telapak tangan di langit. Tubuhnya bersinar terang saat bertabrakan dengan telapak tangan itu. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Tabrakan Flying Tiger menyebabkan telapak tangan itu runtuh. Namun, telapak tangannya tidak terluka. Jejak telapak tangannya sangat ganas. Of. Harimau terbang-terbang di udara dan menjulurkan cakar harimau. Kemudian, cakar besar muncul dan menangkis bilah tajam itu. Saat berikutnya, bila itu menghilang dan langit dipenuhi cahaya hitam. Pada saat ini, palu berat itu bersiul. Tatapan jijik melintas di mata harimau terbang. Ia mengayunkan cakarnya lagi seolah-olah sedang memukul lalat dan memukul palu berat itu. Ledakan. Palu berat itu terbanting dan mengeluarkan suara retakan. Retakan muncul dan palu itu dipukul kembali ke bentuk aslinya dan jatuh ke tangan para prajurit udara. Of. 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 Pada saat yang sama, serangan lainnya dengan mudah dinetralisir oleh Flying Tiger. Kukatakan, kalian manusia hina. Tidak bisakah kalian menunjukkan sebagian kekuatan kalian yang sebenarnya. Harimau terbang sangat tidak senang. Ia ingin menggunakan kekuatan tempurnya yang dahsyat untuk menerobos dan menjadi iblis besar dalam satu gerakan. Namun, lawan yang dipilihnya tampaknya sangat lemah. Kelompok Zephyr tidak memiliki sedikitpun amarah. Kekuatan mereka secara alami tidak ada bandingannya dengan Flying Tiger, yang merupakan Laser Demon. Itu sudah cukup baik sehingga mereka mampu mempertahankan hidup mereka. Terlebih lagi, setengah tahun telah berlalu. Semua orang sudah tahu apa yang direncanakan Flying Tiger, jadi mereka tidak akan dengan bodohnya menyetujuinya. Hal kecil, karena kamu ingin menjadi lebih kuat, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Pada saat itu, suara dingin terdengar saat langit menjadi gelap saat jejak telapak tangan raksasa selebar ratusan meter muncul. Jejak itu memancarkan aura kehancuran tak terbatas saat turun ke arah Flying Tiger. Betapa hinanya, selalu seperti ini. Harimau terbang itu sangat tidak puas. Ia mengepakkan sayapnya sembilan kali, dan pada saat berikutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya perak dan terbang ke Cakrawala, menghindari serangan yang kuat itu. Suara mendesing. Jejak telapak tangan ini tidak jatuh, tetapi malah menghilang begitu saja. Dapat dilihat betapa berkuasanya pemilik telapak tangan ini. Kalian telah bersembunyi di kegelapan selama beberapa bulan. Kurasa mereka seharusnya sudah keluar sekarang. Berhati-hatilah. Sebuah suara tua namun agung terdengar di benak para zephir. Iya. Para zephir mengangguk. Sosok mereka berkelebat, dan dengan bantuan harta karun khusus, mereka kembali bersembunyi. Kemunculan harimau terbang hanyalah selingan. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, ia akan datang dan mengganggu mereka tanpa henti. Tujuan utama semua orang adalah tempat ujian, para jenius bawaan, dan warisan di sana. Suatu hari, dua hari. Waktu berlalu, semua orang hebat, dan satu hal yang paling mereka kuasai adalah kesabaran. Kemunculan gelombang binatang buas itu diiringi dengan kemunculan harimau terbang. Harimau itu terus-menerus mengganggu mereka, tidak ingin melepaskan para zephir ini. Setiap kali ada waktu, ia akan datang untuk beradu dengan mereka. Pada akhirnya, ia akan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Adapun pembangkit tenaga listrik itu, dia tampaknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Flying Tiger dan membiarkannya pergi. Gemuruh. Hingga setengah bulan kemudian, lorong tai chi yang tadinya tenang tiba-tiba bergetar. Kemudian, diagram tai chi berputar lagi, memancarkan sinar cahaya seolah-olah ada daya isap yang muncul dari udara tipis. Hati-hati dan waspada, suara tua itu memperingatkan lagi. Kelompok zephir yang bersembunyi di kehampaan sangat berhati-hati, dan mereka semua dipenuhi dengan antisipasi. Lorong itu terbuka dan cahaya menyala. Suara mendesing. Sosok yang kebingungan muncul dan langsung tersedot keluar oleh diagram tai chi. Jelas, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa aku ada di sini? Sang kultifator terkejut. Dia seharusnya berada di pinggiran lapangan percobaan, mencari tanaman obat spiritual. Mungkinkah tempat uji cobanya ditutup? Dia berbalik dan melihat diagram tai chi di belakangnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, sosok lain muncul di sampingnya. Orang-orang ini juga bingung. Tempat persidangan ditutup dengan sangat tiba-tiba. Mereka tidak bereaksi sama sekali, dan tidak siap sama sekali. Beberapa orang tidak mau menerimanya dan terus maju. Namun, mereka menemukan bahwa diagram tai chi sekarang hanya memperbolehkan orang untuk keluar dan tidak masuk. Semua orang hanya bisa keluar. Aku ingin tahu siapa yang mendapat warisan itu. Faksi-faksi besar itu terlalu menakutkan. Mereka semua membawa senjata terlarang dan ingin menyingkirkan semua pembudidaya independen. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan selamat kali ini. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang di pinggiran dan tidak memasuki kedalaman. Mereka hanya mendengar kata-kata sepihak dari para kultifator yang cukup beruntung untuk lolos dari pengepungan. Mereka pergi dengan penyesalan dan sangat tidak mau menerimanya, sambil mengumpat dan bersumpah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa karena ekspresi dan percakapan itulah nyawa mereka terselamatkan. Zephir yang bersembunyi dalam kegelapan masih berjaga-jaga dan tidak bergerak. Sosok-sosok muncul dari lorong tai chi satu demi satu. Mereka jelas sangat kecewa dan pergi sambil mengumpat. Apa-apaan ini? Ini jelas tempat uji coba. Setiap orang akan mendapatkan warisan berdasarkan kemampuan mereka sendiri, tetapi kalian ingin mengosongkan tempat itu. Para pembudidaya siantian membentuk kelompok dan pergi satu demi satu. Mereka semua adalah pembudidaya independen. Wajar saja kalau mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Zephir mencibir. Reaksi orang-orang ini sudah diduga. Terlebih lagi, faksi-faksi besar itu baru muncul sekarang. Mereka sangat tenang. Ketika mereka masuk, ada ribuan orang, tetapi saat ini, jumlah orang yang keluar jauh lebih sedikit. Hanya beberapa ratus orang yang keluar. Suara mendesing. Diagram tai chi menyala dan orang lain keluar. Dia adalah seorang pemuda dengan mata kecil. Penampilan dan penampilannya sangat biasa. Pada saat ini, dia melihat sekeliling begitu dia muncul. Itu miau kong. Dia sudah keluar, tapi mengapa dia masih hidup? Di udara, dua orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Itu miau kong. Apa yang sedang dia lihat? Apakah dia sedang mencari sesuatu? Zephir lain diam-diam mengirimkan suaranya. Dia seharusnya mencari bawahan. Ketika faksi-faksi besar melihat seorang kenalan, mereka sedikit banyak tergerak. Namun, pada saat ini, kekosongan mulai bergetar. Beberapa kultifator mendekat. Sialan, itu orang-orang dari keluarga besar lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan menyerang miau kong? Beraninya mereka. Zephir sangat tidak puas. Semua orang waspada. Pada saat itu, seorang pemuda lain muncul. Pria ini tidak jelek, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Pihak lain muncul, mengangguk ke miau kong, lalu pergi. Tidak ada yang istimewa darinya. Kelompok Zephir ragu-ragu, tidak tahu apakah harus menghentikan kelompok lainnya. Seorang penjaga hutan yang sendirian seperti itu seharusnya menjadi seorang kultifator yang mandiri. Dia tidak akan bisa mendapatkan warisan sama sekali. Mari kita tunggu Wu Siong muncul terlebih dahulu. Salah satu dari mereka berkata. Beberapa orang mengangguk dan tidak bergerak. Pada saat itu, muncullah sosok lain. Sosok itu adalah seorang wanita. Pakaiannya seputih salju, dan wajahnya sangat cantik. Begitu dia muncul, dia tanpa sengaja menarik perhatian orang-orang di udara. Betapa cantiknya. Dia benar-benar wanita cantik kelas atas. Kelompok Zephir berkomentar. Ketika wanita itu muncul, dia tidak melihat ke arah miau kong. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi lain. Jelas, dia akan pergi. Pada saat ini, seorang pria berpenampilan biasa muncul. Dia melirik miau kong dan kemudian pergi sendirian. Apa yang sedang terjadi? Setelah semua orang keluar, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Hal ini membuat kelompok Zephir merasa aneh. Orang yang keluar lebih dulu masih mengumpat dengan wajah penuh ketidakpuasan. Namun, orang-orang yang keluar satu per satu tidak mengatakan apa-apa. Meskipun tidak ada yang mencurigakan dari ekspresi mereka, Zephir merasa ada yang tidak beres. Sosok itu muncul lagi. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki kekar berjalan keluar. Keduanya menatap ke arah kehampaan dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka melangkah maju. Gemuruh. Pada saat ini, diagram Teji benar-benar bergetar seolah hendak menutup, mengeluarkan suara gemuruh. Apa yang terjadi? Apakah benda ini akan ditutup? Masih banyak yang belum keluar. Kenapa ditutup? Zephir tidak mengerti dan sangat bingung. Tepat saat diagram Teji hendak ditutup, dua sosok bergegas keluar dari sana. Mereka tampak sangat menyedihkan. Salah satunya adalah Li Huo, dan yang lainnya adalah Hu Xiong. Tangkap dia. Dia Zichen. Dia telah memperoleh warisan. Li Huo menunjuk pemuda yang hendak melewati Sumeng Yao dan berteriak. Suaranya yang menggelegar menyebar hingga beberapa mil. Dan dia, dia juga mendapatkan warisan itu. Chang He menunjuk Li Huo yang hendak pergi dan berteriak. Sosok-sosok lain muncul lagi. Wang San keluar, begitu pula yang lainnya. Setelah itu, diagram Teji di belakang mereka menghilang. Pada saat ini, tempat persidangan ditutup. Hampir 10 ribu orang datang, tetapi kurang dari seribu yang kembali. Angka korbannya mengerikan. Hati-hati di jalan. Pemuda yang tampak biasa itu adalah Zichen. Setelah berbisik kepada Sumeng Yao, dia berlari dan berlari. Pada saat yang sama, saat dia terbang melewati seorang gadis berpakaian hijau, dia diam-diam mengedipkan mata padanya. Hati-hati, sebuah pikiran tersampaikan. Wanita berpakaian hijau itu menatap pemuda itu berlari menjauh, air mata mengalir di wajahnya. Dia adalah Lin Sui. Zichen menemukannya di tempat persidangan dan menyuruhnya pergi diam-diam dan tidak mengungkap identitasnya. Karena tidak ada yang tahu bahwa dia telah memperoleh warisan itu. Gemuruh. Mendengar kata, warisan, orang-orang dari Marsial Ancestor menjadi gila. Para Zephyr yang bersembunyi di kegelapan semuanya bergegas menuju Zichen. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, lebih banyak sosok bergegas mendekat dari jauh. Ada lebih dari selusin Zephyr. Ini adalah Zephyr dari tiga kekuatan utama. Pada saat ini, mereka menyerang bersama. Dan Wang San, dia juga memperoleh warisan. Li Huo dan Chang He bagaikan anjing gila. Mereka menjadi gila dan menunjuk orang-orang yang telah memperoleh warisan. Su Meng Yao, dia juga memperoleh warisan. Dan Miao Kong, ayo kita tangkap dia. 215. Mari ikut saya. Kedua pria itu muncul di langit dan bergegas menuju Wang San. Dua tangan raksasa yang terbuat dari energi jatuh ke arah Wang San. Tidak. Wang San berteriak kaget. Gerakan kakinya terus berkedip saat ia mencoba menghindari serangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tangan raksasa di udara itu sangat cepat dan kuat. Tepat saat dia hendak melarikan diri, tangan raksasa itu turun lebih dulu, ingin mencengkeramnya rat-rat. Berdengung. Liontin Giyok di sekitar Wang San memancarkan sinar terakhir lalu meledak. Sebuah perisai cahaya pelindung muncul di sekitar Wang San, menghalangi serangannya. Wang San berhasil melarikan diri. Tolong, tolong aku. Wang San berteriak minta tolong. Dia tahu bahwa penguasa kota Yun Xia juga datang kali ini. Cepat, kemari dan selamatkan aku. Wang San berteriak minta tolong dan berlari semakin kencang. Menarik. Yu mencibir. Tangan raksasa yang terbuat dari energi muncul lagi dan meraih Wang San yang sedang melarikan diri. Siapa yang berani menyerang anakku? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, menyebabkan langit bergetar. Seorang pria jangkung muncul di langit, dan auranya yang kuat menyapu ruang di sekitarnya. Wang Zen Wei, penguasa kota Yun Xia, berada di peringkat ketiga dalam hal kekuatan tempur. Ayah Wang San datang sendiri. Siapapun yang berani menyentuh anakku, aku, Wang Zen Wei, akan membunuhnya. Suaranya terdengar sebelum dia tiba, dan niat membunuh memenuhi udara. Wang Zen Wei, itu dia. Wajah kedua pria itu berubah. Wang Zen Wei menduduki peringkat ketiga dalam hal kekuatan tempur di kota Yun Xia. Kekuatannya tak terduga, dan dikatakan bahwa ia akan mencapai puncak alam asal roh. Dua kultifator alam asal roh tahap awal bukanlah tandingannya. Mereka saling berpandangan dan melihat sedikit rasa dingin di mata masing-masing. Tanpa ragu, keduanya menyerang Wang San dengan ganas. Niat awal mereka sangat jelas. Karena mereka tidak bisa mendapatkan warisan, mereka akan menghancurkannya. Ini juga merupakan strategi yang telah mereka bahas sebelumnya. Mereka akan melindungi warisan beberapa pihak dan menghancurkan warisan pihak lain. Kedatangan Wang Zen Wei membuat mereka berubah dari menangkap menjadi membunuh. Di langit, telapak tangan raksasa itu berubah lagi, dan auranya menjadi menakutkan dan tajam. Ini adalah serangan yang kuat dari langit. Belum lagi membunuh seorang prajurit siantian yang lemah, bahkan seorang prajurit energi sejati akan mati tanpa diragukan lagi jika dia terkena serangan ini. Ayah, selamatkan aku. Ekspresi Wang San berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak minta tolong. Kalian semua mencari kematian. Wang Zen Wei meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan dari jauh, dia melancarkan serangan yang ganas. Suara mendesing. Langit bergetar saat cahaya pedang yang cemerlang muncul, mewarnai dunia menjadi merah. Warnanya merah terang, dan panjangnya ratusan meter saat menebas ke depan. Kecepatan cahaya pedang itu sangat cepat. Ia tiba di depan dua jejak telapak tangan. Saat cahaya pedang melesat, dua jejak telapak tangan dengan aura penghancur menghilang. Kalian berdua, minggirlah dari jalanku. Wang Zen Wei meraung dan menunjukkan sikap seorang ahli. Dia membentuk segel dengan tangannya dan kubah surga tiba-tiba bergetar saat jejak besar beberapa ratus meter turun. Jejak itu seperti gunung yang megah, dan auranya stabil dan kuat. Saat segel itu jatuh, mereka berdua mencoba menghalanginya. Ledakan. Terdengar ledakan keras saat segel itu meledak di udara, melepaskan aura energi yang tak terbatas. Keduanya langsung terbanting ke tanah oleh segel itu. Beranikah kau menyentuh anakku? Kau sedang mencari kematian? Setelah menyerang dua kali berturut-turut, Wang Zen Wei akhirnya tiba di depan Wang San. Dia melirik mereka berdua dengan jijik dan berbalik untuk melihat Wang San dengan ekspresi penuh kasih sayang. Ayah, aku mendapatkan warisan. Ayah harus melindungiku dan pergi. Wang San tadi ketakutan setengah mati, tetapi sekarang dia pamer saat melihat Wang Zen Wei. Bagus, bagus, bagus. Wang Zen Wei mengangguk, sangat puas. Di pihak Wang San, itu hanya pertempuran. Hanya ada dua dari mereka di udara, tetapi ada tiga di pihak Zichen. Keluarga Chang, keluarga Li, dan leluhur bela diri semuanya memiliki satu di antara mereka yang muncul di udara dan bergegas menuju Zichen. Suara hembusan angin terus terdengar. Mereka melaju sangat cepat di udara. Kembali. Anak kecil, apakah kau mencoba mengambil warisan ini dan pergi? Tinggalkan warisan sebelum kau pergi. Mereka bertiga melangkah maju dan memanah satu per satu, meraih ke arah Zichen. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Zichen menginjak sembilan kilatan petir dan petir dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia terus menghindar, tetapi ketika tiga jejak telapak tangan mendarat, mereka membawa serta tekanan mengerikan yang menyegel area ini. Dia tidak punya cara untuk mundur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tekanan besar muncul dari udara tipis. Zichen merasa seperti sedang memikul gunung saat gerakannya melambat. Ha! Dengan teriakan keras, darah kehidupan berwarna emas mengalir keluar dari tubuhnya, mewarnai dunia. Di bawah tubuh sempurna, Zichen merasakan tekanan berkurang secara signifikan. Namun, dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar dan mereka bertiga saling menyerang, meskipun Zichen dapat bergerak bebas, dia tidak dapat melarikan diri dari dunia ini. Of! Saat jejak telapak tangan itu mendekat, Zichen merasakan tekanan meningkat. Bahkan dengan tubuh sempurnanya, dia tidak dapat menahan serangan mereka bertiga. Dia tidak dapat menahan muntahan darah. Ha! Ha! Nak! Kemarilah dengan patuh. Ketiganya mencibir dan menyerang pada saat yang sama. Mereka berasal dari tiga vaksi yang berbeda dan semuanya memiliki gagasan bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka juga tidak bisa. Begitu jejak telapak tangan itu mendarat, Zichen pasti akan hancur. Guru, saya di sini. Pada saat itu, sebuah suara tua terdengar. Setelah itu, simbol Taiji seukuran telapak tangan muncul. Simbol itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Zichen. Ini adalah tanda untuk membuka lorong Taiji. Itu sangat luar biasa. Pada saat itu, itu seperti kilat dan tidak takut dengan serangan dari udara. Peng! Simbol Taiji terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menembus segel tiga telapak tangan. Zichen sangat gembira. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan terbang keluar dengan simbol Taiji. Inilah yang dimaksud Ahmo dengan pergi. Ia terjebak dalam simbol Taiji dan memberitahu Zichen bahwa simbol Taiji sangat luar biasa. Itu sebanding dengan harta karun. Swash! Zichen bergerak sangat cepat. Setelah keluar dari segel, dia melesat ke kejauhan. Nah, tidak semudah itu untuk pergi. Berhenti di situ. Terbang di udara, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Zichen, dan mereka mengelilinginya sekali lagi. Lalu, mereka menyerang. Jejak telapak tangan itu menutupi langit dan sangat kuat. Pada saat itu, mereka tidak mencoba menangkap Zichen, tetapi membunuhnya. Of! Tekanan yang sangat besar membuat Zichen batuk darah. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan ganas. Ahmo tidak bisa berbuat apa-apa. Haha, manusia terkutuk, aku di sini lagi. Pada saat itu, aura spiritual yang kuat menyapu. Langit bergetar dan seekor monster besar terbang dari kejauhan. Monster itu berubah menjadi cahaya perak dan bergerak sangat cepat. Ledakan. Jejak telapak tangan yang menyegel langit dan bumi dihancurkan oleh monster besar itu. Monster itu sangat ganas. Aura kekerasan menyebar. Monster besar itu muncul di tempat. Itu adalah Flying Tiger. Manusia tercela, tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Harimau terbang itu meraung. Aura di sekelilingnya menjadi sangat ganas. Aura itu memprovokasi mereka bertiga. Kemunculan harimau terbang mengejutkan Zichen, terutama fakta bahwa ia dapat berkomunikasi melalui indera spiritual. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut. Namun, jelas bukan saatnya untuk penasaran. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan lari. Jangan biarkan dia lari. Dia adalah Zichen, dan dia memiliki warisan terpenting dari Sekte Wuji. Li Huo berteriak ketika dia melihat Zichen hendak lari. Dia adalah Zichen, Zichen yang dicari oleh Marsial Ancestor. Dia memiliki harta karun terpenting dan warisan dari Sekte Wuji. Chang He tidak mau kalah. Dia memberi isyarat kepada para ahli keluarganya untuk maju. Apa? Dia Zichen. Zichen yang dicari oleh Marsial Ancestor. Konon, ketiga kekuatan itu mengalami kerugian besar. Itu dia. Bukankah mereka bilang dia meninggal di hutan sunyi? Bagaimana dia masih hidup? Di kejauhan, sekelompok ahli siantian yang belum pergi berseru tak percaya. Namun, dibandingkan dengan Sekte Wuji, Zichen adalah nama yang kurang dikenal. Hanya leluhur bela diri yang lebih mengenalnya. Akan tetapi, nama itu tidak menghentikan mereka dari kerinduan akan harta karun dan warisan yang paling penting, terutama warisan terpenting dari Sekte Wuji. Ini bahkan lebih menarik dan merusak. Jika mereka tidak bisa mendapatkan warisan yang paling penting, mereka harus menghancurkannya. Suosh, suosh, suosh. kehampaan bergetar, dan para ahli muncul satu demi satu. Ada banyak ahli Sekte Wuji di sini. Setelah harimau terbang menghentikan tiga ahli, tiga ahli lainnya muncul dan menghalangi jalan Zichen. Nak, berhenti. Serahkan warisanmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Ketiga ahli itu menghalangi jalan Zichen. Ekspresi Zichen berubah drastis, dan dia terus mundur. Zichen, dia Zichen. Mata Wang Zhenwei berkilat dingin. Anak ini sangat mengejutkannya. Dia dulu mengaguminya, tetapi setelah dia hampir membunuh Wang San terakhir kali, Wang Zhenwei merasa jijik padanya. Mendengar bahwa Zichen telah memperoleh warisan yang paling kuat, Wang Zhenwei tergoda, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ayah, selamatkan Liu Bo dulu. Wang San tidak berlama-lama di samping Zichen. Melihat Liu Bo dalam bahaya, dia berkata, Ledakan. Senjata terlarang Liu Bo hanya tinggal satu serangan terakhir. Dia tidak ragu untuk menggunakannya. Cahaya yang menyelaukan menerangi dunia, menghalangi serangan para ahli sekte Wuji dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah itu, Wang Zhenwei melancarkan gerakannya, melancarkan serangan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Suosh, suosh, suosh. Dengan tiga ahli sekte Wuji di depan, Zichen terus mundur dan bergegas menuju harimau terbang. Cepat pergi. Harimau terbang ini tidak punya niat buruk. Ahmo bersembunyi di diagram Taiji dan berkata melalui telepati. Suosh. Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Flying Tiger. Haha, hebat sekali. Tidak asyik bertarung hanya dengan tiga orang. Ayo serang aku bersama-sama. Harimau terbang itu tertawa. Ribuan sinar cahaya muncul dari tubuhnya dan menyelimuti tiga ahli sekte Wuji, menyeret mereka ke medan perang. Terima kasih. Harimau terbang itu menangkis tiga serangan lagi untuk Zichen. Zichen sangat berterima kasih dan mengirimkan pesan terima kasih. Telepati. Harimau terbang itu bergoyang dan menatap Zichen dengan matanya yang sebesar lonceng. Kemudian, ia bertarung melawan enam ahli sekte Wuji sendirian. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Jangan biarkan dia mengambil warisan itu. Li Huo dan Chang He merasa cemas, tetapi mereka tidak berani maju. Serangan para ahli sekte Wuji sangat mengerikan. Begitu mereka tertangkap, mereka pasti akan mati. Ledakan. Kehampaan berguncang. Para ahli sekte Wuji yang bersembunyi dalam kegelapan muncul lagi. Kali ini, selain tiga kekuatan, para ahli sekte Wuji dari kota Yunsia juga menyerang. Para ahli dari kota Yunsia datang. Tentu saja, Wang Zhenwei bukan satu-satunya. Kali ini, ada empat ahli sekte Wuji yang menyerbu ke arah Zichen. Ledakan. 216. Engah. Zichen hanya terpengaruh oleh riak energi, dan dia mulai batuk darah dalam mulut penuh, organ dalamnya bergetar. Ledakan. Sebuah cahaya tinju meledak di samping Zichen dan gelombang energi yang mengerikan mengirim Zichen melayang. Ledakan. Jejak telapak tangan raksasa turun, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Kali ini, Yu Zhong tidak datang hanya untuk merampas, dia datang untuk membunuh. Pada saat ini, mereka tidak ragu untuk membunuh. Swash. Zichen menghindar berkali-kali, berjalan di ambang kematian. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat Zichen merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Yukong adalah seorang elit dari tahap asal roh. Keberadaan seperti itu lebih unggul dan bahkan tidak akan repot-repot menyerang seorang kultifator tahap bawaan biasa. Hanya Zichen yang dikejar oleh Yukong sejak awal perjalanan kultifasinya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ledakan. Zichen batuk darah. Dia sudah terluka. Jika bukan karena aliran energi yang terus menerus dari hatinya, dia pasti sudah mati sejak lama. Ini terlalu menakutkan. Zichen ini benar-benar menghalangi pengejaran empat prajurit langit kekaisaran. Meskipun dia hanya melarikan diri, dia tidak langsung mati. Itu sudah sangat tidak biasa. Dia memang monster. Peluangnya untuk bertahan hidup melawan prajurit Imperial Sky sangat tipis. Tapi sayang sekali jumlahnya terlalu banyak. Dia pasti akan mati. Para ahli alam bawaan di kejauhan terkejut. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan monster ini. Li Huo dan Chang He terus berteriak, menarik perhatian orang-orang. Mereka berdua berasal dari pasukan besar. Mereka membawa senjata terlarang dan ahli. Namun pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun. Namun, mereka masih saja berteriak-teriak. Ledakan. Zichen sedang berjalan di ambang kematian. Ia bisa ditelan oleh energi yang tak terbatas kapan saja. Ia batuk darah dan terluka parah. Kalian banyak sekali, tapi kalian menindas orang kecil. Apa kalian tidak punya harga diri sebagai seorang ahli? Melihat Zichen hampir mati, tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh. Kemudian, pandangan Zichen kabur. Ia melihat seorang pria berotot dan kekar berdiri di depannya. Dia tinggi dan kuat, bagaikan raksasa dunia. Saat dia berdiri di sana, dia seperti berdiri di antara langit dan bumi. Itu kamu. Melihat lelaki kekar di depannya, Zichen sangat terkejut dan berteriak kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki kekar yang mengkhianati teman-temannya saat melihat keuntungan akan menjadi sosok yang tinggi dan tegap di depannya, memancarkan aura yang menakutkan. Haha, bocah kecil, cepatlah pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Pria besar itu bahkan tidak menoleh saat dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya seolah-olah dia sedang memegang suatu ruang. Energi langit dan bumi sedang mengamuk, dan aura yang bergejolak sedang melonjak. Ledakan. Menghadapi beberapa orang yang terbang di udara, pria kekar itu justru mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Ia terbang ke langit dan melonjak dengan energi. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang saat serangan pria kekar itu ganas dan mengerikan. Energinya seperti gelombang dahsyat, melonjak dengan dahsyat dan langsung menyelimuti keempat zephir. Sial, dari mana datangnya zephir flight ini? Mengerikan sekali. Sungguh fluktuasi energi yang dahsyat. Wajah keempat yukong berubah. Ini adalah eksistensi yang kuat. Dia tampak kasar, tetapi kekuatan sihirnya mengerikan. Selain itu, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Wang Zhenwei. Ini adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Terima kasih, senior. Melihat pria kekar itu begitu kuat, Zichen menyampaikan rasa terima kasihnya lewat suaranya. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Zichen berlari kencang sepanjang jalan. Kecepatannya sangat cepat. Cepat dan tangkap dia. Dia punya harta karun dan warisan yang besar. Itulah warisan terkuat dari sekte besar dari 10 ribu tahun yang lalu. Begitu kau mendapatkannya, kau dapat menciptakan kembali kejayaan sekte besar dari 10 ribu tahun yang lalu. Chang He dan Li Huo terus-menerus berteriak. Mereka berdua tidak ingin Zichen berhasil melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan warisan, mereka masih bisa membunuhnya di tempat. Kelompok Zephyr meninggalkan Flying Tiger dan mengejar Zichen. Manusia tercela, tetaplah di sini. Sayap harimau terbang bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya perak. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan mereka. Mengaum. Raungan itu mengguncang hutan. Harimau terbang itu menjadi sangat gila. Aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin ganas. Niat membunuh yang kejam menyebar ke seluruh hutan, dan tekanan yang mengerikan turun ke tanah. Ledakan. Sebuah pohon kuno tidak dapat menahan aura dan langsung meledak, berubah menjadi serpihan kayu. Tekanan tak terbatas melanda area tersebut. Flying Tiger menjadi gila, menyebabkan ke Nam Zephyr menjadi sangat waspada. Mereka semua merasakan bahaya kematian dan harus menanganinya dengan serius. Flying Tiger menahan ke Nam Zephyr. Bantu aku menerobos ke alam iblis agung. Flying Tiger menjadi gila. Auranya bergulung dan tornado muncul, membawa niat membunuh yang mengerikan saat ia menyerbu ke arah Nam Zephyr. Ledakan. Pria kekar itu berdiri di udara, mengayunkan tinjunya seperti palu berat. Ia menyerang dengan ganas, menyebabkan bumi berguncang. Ia menghalangi orang lain demi Zephyr. Ada banyak Zephyr di antara ketiga kekuatan itu, tetapi mereka semua tertahan pada saat itu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya ampun, siapa Zephyr ini? Dia bahkan bisa meminta bantuan Flying Tiger. Harimau terbang itu sangat menakutkan. Ia melawan ke Nam Zephyr dan masih unggul. Jika ia menyerang, ke Nam Zephyr itu akan dibantai dengan cepat. Semua pakar Conate yang cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran itu amat terkejut. Dan lelaki kekar itu, bukankah dia ada di alam Conate? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seorang Zephyr? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah Zephyr bisa memasuki tempat uji coba? Pertarungan sengit terjadi di hutan. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Mereka hanya berada di alam Conate, jadi mereka tidak berani melarikan diri. Mereka mungkin akan dihancurkan oleh energi itu. Mereka hanya bisa berkumpul dan menonton dari jauh. Lin Sui bersembunyi di antara kerumunan, air mata mengalir di wajahnya. Dia patah hati ketika melihat Zichen batuk darah, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Miaokong melindungi Su Mengyao. Zephyr milik Marsial Ancestor sedang bertarung dengan Zephyr milik pasukan lain. Lihat, Zichen melarikan diri. Seru seseorang. Zichen berlari terus sampai dia mencapai ujung garis pandang. Dia hampir menghilang ke dalam hutan. Pohon-pohon kuno di hutan itu tinggi dan ada berbagai macam larangan. Itu sangat berbahaya. Meskipun orang banyak tidak berpikir bahwa Zichen dapat melarikan diri dengan lancar, jelas lebih sulit untuk mengejarnya di hutan. Cepatlah, jangan pedulikan pria kekar itu. Jangan pedulikan binatang buas itu. Lebih penting menangkap Zichen terlebih dahulu. Li Huo dan Chang He tidak mendapatkan warisan, jadi mereka kesal. Mereka tidak ingin Zichen mengalami masa-masa sulit, jadi mereka terus mendesak para ahli keluarga mereka untuk menyerang. Namun sayang, meskipun ada banyak Zephyr di sini, kekuatan tempur mereka tidak kuat. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Wang Zhenwei, pria kekar, dan Flying Tiger yang akan menerobos ke alam Grand Demon. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Zichen. Swash! Zichen mencapai tepi hutan dan dapat melarikan diri pada saat berikutnya. Anak kecil, tinggalkanlah warisan dan harta karun itu sebelum kau pergi. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Suara ini bagaikan palu berat yang menghantam jantung Zichen, menyebabkan tubuh Zichen yang terluka kembali terluka. Engah! Dia batuk seteguk darah lagi, dan wajahnya menjadi sangat terkejut. Ini adalah. Suara ini tidak dikenal oleh Zichen, jadi tentu saja dia tidak mengenalnya. Namun, getaran dalam suara itu, serta perasaannya, sangat dikenal oleh Zichen. Itu adalah raungan memekakan telinga yang dikeluarkan saat dia berada di kota Changli, ketika keluarga Li kehilangan kodeks rahasia tertinggi dan menyegel gerbang kota. Dengan satu raungan, lebih dari separuh penduduk kota itu pingsan. Dengan dua raungan, banyak kultifator pingsan. Dengan raungan ketiga, bahkan biksu jahat baik memuntahkan darah. Pada saat ini, suara lama yang didengar Zichen memberinya perasaan yang sama. Itu adalah eksistensi setingkat Master Sekte, yang bahkan lebih kuat dari Zephir. Begitu suara tua itu terdengar, tekanan yang tak terlukiskan muncul, seperti gunung yang jatuh di bahunya, membuat Zichen tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Zichen merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Dia masih mempertahankan kecepatannya dan akan memasuki hutan dalam sekejap mata. Semua orang mengira Zichen akan dapat melarikan diri, tetapi sekarang, Zichen tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak bergerak? Lari beberapa meter lagi dan kamu akan memasuki hutan. Para pakar conate bingung, tidak tahu mengapa Zichen berhenti berlari. Swash! Pada saat ini, ruang di depan mereka melonjak dan seorang lelaki tua muncul. Rambutnya putih, wajahnya penuh kerutan, dan giginya hampir rontok. Dia tampak seperti lelaki tua di usia senjanya, tetapi dia berdiri di udara di depan Zichen. Nah, tinggalkan harta dan warisan itu. Orang tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, tetapi suaranya hampir menghancurkan jiwa Zichen. Ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jika dia berbicara sedikit lebih keras, dia akan terbunuh. Zichen terkejut dan matanya dipenuhi keputus asaan. Tidak masalah kalau Zephyr yang dikirim, tapi bahkan eksistensi seperti itu dikirim untuk berhadapan dengan pakar conate kecil. Ini bahkan lebih buruk daripada menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Itu adalah Master Sekte. Dia bahkan lebih kuat dari Zephyr dan setara dengan seorang Master Sekte. Dia jelas merupakan tetua tersembunyi dari Marsial Ancestor. Ini mengerikan. Keberadaan seperti itu benar-benar bergerak. Para pakar conate di kejauhan juga terkejut. Su Mengyao dan Lin Sue putus asa. Hanya Miao Kong yang menghela nafas. Ini adalah salah satu leluhur-leluhur bela diri, dan kekuatannya tak terduga. Senior, tidakkah menurutmu kau sudah bertindak terlalu jauh dengan menyerangku? Zichen tahu bahwa dia akan mati, jadi dia pun angkat bicara. Oh, lumayan. Kau masih bisa bicara di bawah tekananku. Sedikit keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu. Kau adalah seorang ahli tersembunyi dan kekuatan tempurmu setara dengan seorang Master Sekte. Kau adalah sosok yang agung dan perkasa. Apakah kau tidak takut ditertawakan oleh dunia karena menyerang seorang ahli conate kecil sepertiku? Tanya Zichen. Haha, bocah kecil, jangan buang-buang nafas. Jika kau tetap tinggal, kau akan dapat meninggalkan warisan terbesar Sekte Wuji dan menciptakan Sekte yang hebat. Jadi bagaimana jika orang-orang menertawakanmu? Tetua itu tertawa, tidak peduli sama sekali. Benar sekali. Makhluk tak tahu malu seperti kalian, Sekte leluhur bela diri. Mengapa kalian takut diejek oleh dunia? Kalian sudah lama menjadi bahan tertawaan. Tawa yang keras terdengar. Suara itu bergema ke segala arah dan memasuki telinga semua orang. Berdengung. Saat suara itu terdengar, Zichen merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang, dan dia bisa bergerak lagi. Bajingan mana yang bersembunyi di balik bayangan? Keluar sekarang. Mata lelaki tua berjubah putih dari Sekte bela diri itu berbinar saat dia mengamati sekelilingnya. Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor. Anak kecil, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. 217. Untuk bisa membuat seorang tetua pertapa waspada, dia secara alami adalah eksistensi yang setingkat. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada ahli seperti itu di sini. Di kejauhan, tampak sosok tua. Ia melangkah di udara selangkah demi selangkah, jubah tahunnya berkibar tertiup angin. Ia memiliki sikap seperti orang bijak. Itu dia. Itu orang tua itu. Melihat lelaki tua itu, ekspresi semua ahli conate berubah. Mereka semua mengenal lelaki tua yang tampak bijak ini. Dialah yang mengikuti lelaki kekar itu sebelumnya. Dan karena usianya, dia tidak diperlakukan dengan baik di tempat uji coba. Beberapa kekuatan besar hampir membunuh mereka berdua dan menggunakan mereka sebagai pengorbanan. Pada akhirnya, mereka diselamatkan oleh Zichen. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya seorang tetua pertapa. Kekuatan tempur orang tua ini sebanding dengan pemimpin sekte. Tapi bagaimana dia bisa memasuki tempat ujian? Mata Li Huo dan Chang Kiong terbelalak tak percaya. Sungguh mengerikan bahwa kekuatan tempur pria kekar itu sebanding dengan Wang Zhenwei. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu akan sebanding dengan pemimpin sekte. Dia adalah seorang guru yang bahkan lebih menakutkan. Zichen juga terkejut. Penampilan lelaki tua itu jelas sangat mengesankan dan tak terduga. Kepribadiannya telah berubah drastis. Dia tidak lagi sejahat saat berada di tempat pengadilan. Nak, aku sudah lama tidak melihatmu. Kau jadi semakin tidak berguna. Kau bahkan tidak akan membiarkan seorang conate yang lemah pergi. Lelaki tua itu berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya. Hanya saja kata-katanya membuat semua orang pingsan. Jelas, dia tidak menyebut Zichen sebagai bayi kecil. Tetua pertapa itu yang memanggil pria yang tampak lebih tua darinya dengan sebutan bayi kecil. Menurutnya, dia ini siapa? Apakah dia hanya mencoba membuat mereka marah atau dia memang monster tua? Itu kau, penggarap pengembara Piau-Miau. Melihat penggarap pengembara Piau-Miau muncul, ekspresi tetua pertapa itu berubah drastis. Kultifator pengembara Piau-Miau. Nama ini membuat semua ahli conate bingung. Namun bagi semua orang di udara, ini adalah keberadaan yang tabu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Drifting Mist Chultifator adalah anggota Drifting Mist Sek. Itu adalah sekte yang sangat misterius, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya di wilayah selatan. Hanya tiga sekte besar dari tujuh kota besar yang mengetahuinya. Sekte kabut terapung tidak berada di tujuh kota besar atau tiga sekte besar. Meskipun kedengarannya seperti sekte yang biasa-biasa saja, hanya orang-orang di tujuh kota besar dan tiga sekte besar yang tahu bahwa ini adalah sekte misterius yang telah ada selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Jika sekte tanpa batas punya rahasia, maka sekte kabut mengambang pasti tahu sebagiannya. Sekte ini sangat misterius. Hanya sedikit pengikutnya yang keluar, tetapi begitu mereka keluar, mereka pasti akan menimbulkan badai darah. Seratus tahun yang lalu, seorang murid jenius dari sekte kabut terapung lahir. Entah mengapa, ia berselisih dengan kejeniusan leluhur bela diri. Setelah pertarungan sengit, kejeniusan sekte kabut terapung membunuh kejeniusan leluhur bela diri. Namun, senior leluhur bela diri marah dan membunuh kejeniusan sekte kabut terapung. Tanpa diduga, kejeniusan ini begitu kuat sehingga bahkan Zephyr tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, seorang tetua penyendiri dikirim. Pada saat itu, tetua penyendiri itu adalah orang yang ada di depan mereka. Seorang tetua penyendiri yang membunuh seorang jenius menyebabkan keributan besar seratus tahun lalu, dan tiga sekte besar di tujuh kota besar semuanya memperhatikan masalah ini. Di dalam tiga sekte besar tujuh kota besar, ada aturan tak tertulis yang menyatakan bahwa urusan generasi muda dapat diselesaikan oleh generasi muda, dan generasi senior tidak boleh ikut campur. Namun, pada saat itu, jenius dari sekte kabut terapung tidak mengungkapkan identitasnya. Wu Ruoshan melanggar aturan dan menyerang dengan paksa. Dia ingin menunjukkan kekuatan dominan dari leluhur bela diri dan membunuh jenius ini. Namun, karena kemunculan penggarap kabut terapung, pertempuran benar-benar berubah. Konon, saat jenius ini hendak dibunuh, pengembara Piao Miao datang dan bertarung dengan Wu Ruoshan. Saat itu, semua orang tahu bahwa monster ini bukanlah seorang kultifator nakal yang kebetulan bertemu dengannya, melainkan murid dari sekte Piao Miao. Pertarungan hari itu tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, Wu Ruoshan dikalahkan dan melarikan diri kembali ke Marsial Ancestor dengan luka parah. Drifting Miss Kultifator mengejarnya sampai ke Marsial Ancestor. Kemudian, dia mempertahankan gerbang gunung Marsial Ancestor. Dia memblokir gerbang gunung Marsial Ancestor selama sebulan. Selama waktu ini, Drifting Miss Kultifator menatap formasi pertahanan Marsial Ancestor, seolah-olah dia ingin menyerang formasi tersebut. Pada saat itu, beberapa tetua penyendiri dari Marsial Ancestor telah muncul, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Drifting Miss Kultifator. Pada saat itu, Drifting Miss Kultifator, yang namanya tidak diketahui, menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan menjadi keberadaan yang tabu. Sebulan kemudian, Drifting Miss Kultifator pergi. Jika hal ini terjadi lagi, aku pasti akan menggunakan kekuatan sekte untuk menyerang gerbang gunung. Sebelum pergi, penggarap kabut melayang meninggalkan pernyataan yang arogan dan mendominasi. Pada saat itu, ini adalah legenda. Tiga sekte besar dari tujuh kota besar telah berdiri tegak selama 10 ribu tahun dan sudah menjadi raksasa. Siapa yang berani mengatakan kata-kata yang begitu berani? Hanya penggarap kabut melayang. Saat itu, Wu Ruoshan yang terluka parah harus menjalani pemulihan selama hampir 100 tahun sebelum lukanya pulih. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa begitu dia meninggalkan gunung, dia akan bertemu musuh bebu yutannya lagi. Wu Ruoshan, apakah kamu punya prospek masa depan? Sebagai seorang tetua penyendiri, kamu telah berulang kali menimbulkan masalah bagi generasi muda. Apakah ini gaya leluhur bela diri? Kamu benar-benar melakukan hal-hal tercelah seperti itu. Penggarap kabut melayang perlahan berjalan mendekat, ekspresinya acuh tak acuh. Namun, hanya ahli seperti ini yang bisa mengkritik leluhur bela diri. Penggarap kabut melayang, ini masalah leluhur bela diri kita. Apa hakmu untuk ikut campur? Ekspresi Wu Ruoshan tampak muram. 100 tahun yang lalu, penggarap kabut melayang telah menjadi tabu, dan dia sendiri telah menjadi bahan tertawaan. Bahkan reputasi leluhur bela diri telah sangat berkurang. Jika jalannya tidak rata, tentu saja akan ada orang yang menginjaknya. Kamu adalah seorang tetua penyendiri, tetapi kamu menyerang seorang siantian yang lemah. Tidakkah kamu merasa malu? Sang penggarap kabut melayang mencibir. Apa salahnya? Dia mengambil sesuatu dari leluhur bela diri kita. Selama dia menyerahkannya, aku bisa mengampuni nyawanya. Ekspresi Wu Ruoshan muram. Omong kosong. Pada saat ini, Zichen meraung dan berkata dengan marah, leluhur bela dirimu sudah bertindak terlalu jauh. Dia menghancurkan seluruh sekte leluhur bela diri Nimbus. Aku tidak pernah pergi ke leluhur bela diri, dan aku juga tidak pernah ada hubungannya denganmu. Kapan aku mengambil sesuatu darimu? Dengan dukungan lelaki tua itu, Zichen melampiaskan kemarahan yang terpendam dalam hatinya. Ketika aku berada di alam kis sejati, kau mengirim orang untuk membunuhku. Kau bilang aku mengambil sesuatu darimu. Kenapa kau tidak bilang kau ingin mencuri dariku? Zichen menunjuk Wu Ruoshan dan berkata, Dasar orang tua, kau jelas-jelas ingin mencuri dariku, tetapi kau mengatakan bahwa kau berada di pihak yang benar. Apa kalian semua tidak tahu malu? Anda. Dimarahi oleh seorang siantian yang lemah, Wu Ruoshan menjadi marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Weng. Sebuah aura spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Zichen. Haha, omelan yang bagus, omelan yang bagus. Penggarap pengembara piaw-miaw tertawa terbahak-bahak. Seutas indra spiritual juga terbang keluar dari lautan kesadarannya dan menghalangi jalan Zichen. Kedua indra spiritual itu bersentuhan, tetapi tidak terjadi ledakan. Sebaliknya, keduanya menghilang tanpa suara. Misty Cultivator, apa maksudmu dengan ini? Kau juga mendengarnya. Junior ini menghinaku. Bukankah dia seharusnya dibunuh? Wu Ruoshan menatap Misty Cultivator. Matanya dingin, seperti serigala yang haus darah. Menghina. Ku rasa tidak. Dia hanya mengatakan kebenaran. Kau orang yang sok suci. Kau jelas ingin mencuri barang milik orang lain, tetapi kau mengatakan kau mengambil sesuatu yang menjadi milikmu. Kesombongan yang tak tahu malu, memutar balikan yang benar dan yang salah, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tidak salah menyebutmu tak tahu malu. Pengembara piaw-miaw tersenyum tipis. Zichen kecil, aku akan melindungimu hari ini. Misty Cultivator tersenyum. Terima kasih, senior. Zichen sangat berterima kasih. Penggarap Misty, kau menentang leluhur bela diri kami demi orang yang tidak penting. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa leluhur bela diri kami takut pada sekte mistimu? Ruoshan bertanya dengan dingin. Dia menyelamatkan hidupku di tempat ujian. Dia penyelamatku. Bagaimana mungkin dia orang yang tidak penting? Mengenai apakah leluhur bela dirimu takut pada sekte misti kami atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu bahwa jika kau menyerang hari ini, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kata-kata acu-ta'acu dari Misty Cultivator membuat hati semua orang bergetar. Memukul seorang elder yang penyendiri hingga menjadi kepala babi adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh seorang ahli sejati. Dengan munculnya dua eksistensi tingkat master, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan mereka yang berada di udara berhenti berkelahi. Mereka berdiri di udara, diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Tidak ada yang berani bergerak, dan tidak ada yang berani mendekati Zichen. Misty Cultivator, kau sudah keterlaluan. Ruoshan sangat marah. Rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia sudah gila. Aura yang mengerikan memenuhi langit. Keberadaan tingkat master menjadi gila, mengaduk-aduk awan ke segala arah. Semua orang di udara dengan cepat mundur, takut terjebak dalam baku tembak. Hentikan omong kosongmu. Coba aku lihat apakah kekuatanmu meningkat atau menurun dalam seratus tahun terakhir. Misty Cultivator tersenyum acuh tak acuh. Dia sangat tenang. Ledakan. Langit menjadi gelap. Ruoshan menyerang. Telapak tangan yang dipenuhi aura penghancur jatuh ke kepala Misty Cultivator. Telapak tangan yang menghancurkan. Satering Palem adalah teknik membunuh. Kekuatannya tak tertandingi. Sayangnya, teknik ini diperoleh oleh Marsial Ancestormu. Teknik ini tidak sekuat dulu. Begitu dia selesai berbicara, Misty Cultivator menyerang. Auranya meroket. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat. Seperti raksasa, dia menghantamkan telapak tangannya ke telapak tangan di atas kepalanya. Telapak tangan itu ringan, tetapi menimbulkan suara angin dan guntur. Suaranya semakin keras seiring gemuruh guntur. Peng. Telapak tangan yang memecah itu lenyap di udara, berubah menjadi energi langit dan bumi yang mengalir ke segala arah. Pertarungan antara makhluk tingkat master menyebabkan keributan besar. Udara di sekitarnya mundur sekali lagi. Para ahli bawaan yang menyaksikan pertarungan juga mundur. Mereka terkejut. Kekuatan tempur tingkat master terlalu mengerikan. Wajah Li Huo dan Chang Hei pucat pasi. Segala yang terjadi hari ini jauh melampaui harapan mereka. Satu persatu ahli muncul, semuanya untuk membantu Zichen. Hal ini bahkan lebih tidak terduga bagi mereka berdua. Bagaimana keberadaan tingkat master dapat membantu Zichen? Keduanya tidak mau, tetapi mereka harus mundur. Bahkan akibat pertempuran antara makhluk tingkat master dapat menghancurkan mereka. Ledakan. Keduanya saling beradu pukulan beberapa kali. Seluruh dunia berguncang. Riak energi yang mengerikan melonjak ke segala arah. Wu Ruoshan tampaknya sudah gila. Dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Misty Cultivator tersenyum tipis saat dia dengan mudah menetralkan setiap serangan. Si kecil, aku bisa membawamu ke sekte berkabut dan memberimu sumber daya kultifasi terbaik. 218. Zichen memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa dan telah memperoleh warisan dari sekte Wu Ji. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki harta karun yang besar. Semua hal ini cukup untuk membuktikan nilai Zichen. Misty yang tak terkendali dengan mudah menghadapi serangan-serangan itu. Pada saat yang sama, ia mencoba merekrut Zichen ke dalam sekte Misty. Zichen tidak tahu tempat seperti apa drifting mist sek itu, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Perekrutan drifting mist sangat mendadak. Senior, biarkan aku memikirkannya. Zichen ragu sejenak sebelum mengirim pesan. Baiklah, mata drifting mist berkilat karena terkejut. Telepati. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kultifator alam energi sejati, tetapi Zichen jelas belum mencapai alam ini. Drifting mist belum pernah mendengar tentang seorang kultifator alam siantian yang memiliki telepati. Baiklah, hari ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Aku akan membuat orang ini sibuk. Kau pergilah dulu. Saat kita bertemu lagi di masa depan, tidak akan terlambat bagimu untuk menjawabku. Mata drifting mist berkedip saat dia mengirim pesan. Terima kasih, senior, jawab Zichen. Ledakan. Drifting mist menyerang lagi dan lagi untuk mengatasi serangan Wu Ruoshan. Ini adalah pertama kalinya drifting mist mengambil inisiatif untuk menyerang. Aura yang mengerikan memenuhi langit, dan cahaya yang menyilaukan membuat semua orang tidak dapat membuka mata mereka. Kemudian, drifting mist mengirimkan serangan yang kuat. Gerakan ini lagi. Wu Ruoshan menjerit aneh. Seratus tahun yang lalu, ini adalah jurus yang sama yang telah melukainya dengan serius. Dia meraung keras, dan rambutnya berdiri tegak. Untayan energi melingkari tubuhnya seperti baju perang, dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Dalam menghadapi serangan sekuat itu, dia memilih untuk bertahan. Pada saat ini, Zichen melarikan diri. Tubuhnya dikelilingi oleh penghalang pelindung yang dibuat oleh Wanderer Misty saat ia bergegas ke hutan. Senior, tolong selamatkan Su Mengyao. Zichen akan mengingat kebaikanmu hari ini. Jika takdir mengizinkannya, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat, seratus kali lipat, kata Zichen. Aku akan membawanya kembali ke drifting mist sect. Jika kau sudah memikirkannya, kau bisa menemukanku di sana. Drifting mist mengirimkan peta dengan indra spiritualnya. Ini adalah lokasi drifting mist sect. Terima kasih, Senior. Zichen mengucapkan terima kasih dan menghilang. Uh! Wu Ruoshan batuk seteguk darah saat ia terlempar. Seratus tahun yang lalu, ia terluka parah saat menghadapi serangan ini. Hari ini, ia menghadapinya lagi, dan itu sama saja. Bahkan lapisan pertahanan pun tidak mampu menghalangi serangan mengerikan ini. Wu Ruoshan, aku sudah mengatakan bahwa aku akan menghajarmu sampai babak belur hari ini. Penggarap gelandangan misty mengetukkan kakinya dan riak air menyebar. Sosoknya melayang jauh, langsung tiba di hadapan Wu Ruoshan. Awalnya, dia adalah seorang taois dengan sikap seperti makhluk transcendent. Namun, saat ini, dia telah berubah menjadi seorang bajingan di pasar, menamparkan wajah Wu Ruoshan. Bunuh Zichen. Jangan biarkan dia kabur. Dia telah membunuh Xiong. Tepat saat sosok Zichen menghilang ke dalam hutan, sebuah suara marah yang penuh dengan niat membunuh terdengar, bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di seluruh area. Melalui mulut Li Huo dan Chang He, leluhur bela diri akhirnya mengetahui tentang kematian Wu Xiong dan mengeluarkan raungan marah. Ah, dasar bocah kecil, beraninya kau membunuh Xiong. Aku akan membunuhmu. Wu Ruoshan meraung saat aura mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Tamparan. Namun, segera setelah itu, sebuah tamparan keras terdengar. Suaranya sangat keras, langsung memukul mundur energi Wu Ruoshan yang melonjak. Di kejauhan, orang banyak itu terkejut, dan bola mata mereka hampir jatuh. Apa yang baru saja kulihat? Keberadaan tingkat Grandmaster ditampar di wajah. Itu terlalu menakutkan. Bahkan eksistensi tingkat Grandmaster pun bisa ditampar di wajah. Mereka benar-benar terkejut, menamparkan seorang tetua pertapa di depan begitu banyak orang lebih buruk daripada membunuhnya. Ini adalah penghinaan yang nyata. Mengaung. Harimau terbang meraung. Hari ini, ia akan menggunakan manusia-manusia ini untuk membantunya menerobos ke alam iblis agung. Wang Zhenwei melindungi Wang San dengan Liu Bo di sisinya. Pada saat yang sama, dua orang lainnya muncul di udara, menjaga Wang Zhenwei. Kemunculan mistis Fagran Cultivator membuat Wang Zhenwei benar-benar menghilangkan ide untuk berurusan dengan Zichen. Pada saat ini, yang terpenting adalah melindungi warisan keluarganya. Adapun pria kekar itu, dia cukup kuat untuk menghentikan beberapa orang lain di udara. Tetapi masih ada dua orang yang muncul dari kegelapan dan mengejar Zichen yang melarikan diri. Misty merasakan sesuatu dan melihat ke tempat di mana Flying Tiger menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pertumbuhan seorang jenius itu sulit. Apakah dia bisa lolos dari bencana ini akan bergantung pada keberuntungannya. Ratusan ahli bawaan menyaksikan pertempuran yang sengit. Keanggunan harimau terbang dan kekuatan para Grandmaster mengejutkan mereka. Aduh! Darah berceceran di udara seperti hujan darah yang jatuh dari langit. Salah satu harimau terbang terkena cakar harimau di dada, dan tubuhnya hancur. Mengaum! Dengan raungan harimau, riak-riak muncul. Pikiran spiritual yang keluar dari tubuh harimau terbang terguncang dan menghilang seketika. Salah satu Flying Tiger tewas. Mengaum! Harimau terbang meraung. Ini adalah pertempuran yang sengit. Jika seseorang ingin menerobos, itu harus menjadi pertempuran berdarah. Itu tidak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Retakan! Harimau terbang itu menjadi gila. Mengambil kesempatan ini, ia menggigit leher salah satu harimau terbang dan menghancurkan pikiran spiritualnya pada saat yang sama. Ini adalah Flying Tiger yang asli. Ia adalah binatang iblis kecil yang hanya memiliki mata pembunuh. Harimau terbang itu mati, dan sebuah senjata spiritual jatuh dari langit. Semua ahli bawaan merasa iri, tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Senjata spiritual. Itu adalah senjata spiritual. Meskipun roh di dalamnya terluka parah, itu tetap merupakan senjata spiritual. Beberapa pakar bawaan bersemangat untuk mencoba, tetapi ketika mereka melihat pohon kuno di samping senjata spiritual berubah menjadi debu, wajah mereka berubah dan mereka segera mundur. Mengaum! Harimau terbang itu sangat kuat. Ia membunuh harimau terbang ketiga, tetapi ada banyak luka di tubuhnya. Darah mengalir keluar, dan salah satu sayapnya hampir tertusuk oleh senjata spiritual itu. Mati kau, binatang. Setelah membunuh tiga metahuman berturut-turut, Wu Rwoshan tiba-tiba berteriak keras. Dengan wajah bengkak, ia melancarkan serangan dahsyat. Ledakan. Langit menjadi gelap saat telapak tangan itu jatuh, menutupi langit dan menutupi bumi. Jejak telapak tangan itu mendarat dengan keras di tubuh Flying Tiger. Jika di lain waktu, Flying Tiger pasti bisa menghindari serangan seperti itu. Namun, setelah pertempuran hari ini, ia kelelahan dan terluka, dan gerakannya lambat. Peng! Harimau terbang itu terbanting ke tanah, dan sebuah telapak tangan besar muncul. Tidak seorang pun tahu apakah ia hidup atau mati. Ya ampun, benar-benar berubah menjadi kepala babi. Masih begitu ganas dengan kepala babi. Harimau terbang itu terlalu kuat. Ia telah membunuh tiga harimau terbang dan menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menoleh lagi, mereka menyadari bahwa wajah Wu Ruoshan sudah bengkak. Ia telah berubah menjadi kepala babi sungguhan. Leluhur bela diri kita akan menyelesaikan masalah ini dengan sekte kabut terapung. Wu Ruoshan menatap penggarap kabut terapung itu dengan wajah bengkak. Yang terakhir tenang dan tidak peduli sama sekali. Setelah Wu Ruoshan mendengar diskusi itu, dia menatap dingin ke arah para ahli bawaan. Tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka berada di gudang es. Mereka segera menutup mulut dan berhenti berbicara. Bam! Dengan suara keras, lumpur beterbangan kemana-mana. Harimau terbang itu melesat dari tanah. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak luka di tubuhnya. Salah satu sayapnya terkulai ke bawah seolah-olah patah, dan tulang-tulang sayap lainnya terlihat. Harimau terbang terluka parah, namun tidak mati. Ya ampun, masih belum mati. Terlalu ganas. Ia menerima pukulan dari seorang Grandmaster dan tidak mati. Harimau terbang itu berdiri. Tubuhnya goyah dan bergoyang, tetapi ia masih hidup. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mati kau, bajingan. Di langit, harimau terbang kembali menyerbu dengan niat membunuh yang mengerikan dan menyerang dengan ganas. Sejumlah energi tak terbatas melonjak keluar sebagai sejumlah besar kekuatan melonjak ke arah Flying Tiger. Suara mendesing. Pada saat ini, embusan angin meniup energi mengerikan itu dan menerbangkan tiga harimau terbang. Kemudian, mata semua orang menjadi kabur, dan mereka menyadari bahwa penggarap kabut terapung telah tiba di depan harimau terbang. Pergi. Saat suara itu menghilang, hembusan angin yang lebih kencang muncul. Angin menderu dan banyak pohon tua tumbang. Itu seperti badai pasir yang sangat mengerikan, memaksa semua Flying Tiger mundur. Uruwoshan, aku harap saat aku melihatmu di masa depan, kau tidak akan begitu lemah. Kata-kata acu-ta'acu dari penggarap kabut mengambang bergema di langit. Saat badai meredah, tempat ini sudah kosong. Harimau terbang telah pergi, begitu pula penggarap kabut terapung. Pada saat yang sama, Su Mengyao, yang sebelumnya ditahan, juga telah pergi. Sialan, di mana dia? Uruwoshan meraung dengan enggan. Wajah babinya begitu mencolok di bawah terik matahari. Adapun Wang Zhenwei, dia sudah menemukan alasan untuk melarikan diri. Dia membawa Wang San dan Liu Bo bersamanya, dan pria besar itu juga mengambil kesempatan untuk mundur. Badai ujian telah berakhir. Namun, meskipun ketiga kekuatan telah mempersiapkan diri dengan cermat, terutama Sekte Beladiri, yang telah mengirim seorang guru leluhur, mereka tidak memperoleh apapun. Lebih jauh lagi, para jenius yang mereka kirim semuanya terbunuh. Namun, Miaokong telah menerima warisan, yang merupakan berkah. Ekspresi Wuruwoshan melembut. Di tengah kerumunan, Lin Sui pergi bersama kelompok itu. Dia tidak sepenuhnya rileks sampai dia keluar dari hutan gelap. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah menerima warisan tersebut. Di masa depan, karena kemunculan Lin Sui, keluarga Lin akan bangkit di kota Changli. Of. Di hutan, Zichen batuk darah. Luka-lukanya semakin parah. Di belakangnya, dua harimau terbang mendekat. Nak, teruslah berlari. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Tinggalkan hidupmu sebelum kau pergi. Kedua harimau terbang itu mencibir dan terus mengejar. Bodoh, bagaimana aku bisa pergi jika aku meninggalkan hidupku? Datanglah padaku jika kau bisa. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mempercepat langkahnya. Nak, ini bukan jalan yang benar. Kalau kau terus berlari seperti ini, kau pasti akan tertangkap. Larilah lebih jauh ke dalam hutan. Suara cemas ahmo terdengar di benaknya. Aku ingin, tetapi ini adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh sekte tanpa batas, dan masih ada beberapa formasi dan batasan di dalamnya. Perubahan telah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir, jadi tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita masuk. Selain itu, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang kutahu, kata Zichen tanpa daya. Apa? Pembatasan dan formasi? Pada diagram Taiji, sebuah cahaya menyala dan sosok ahmo muncul. Sosok itu adalah sosok ilusi tanpa tubuh fisik. Ya, itu sangat berbahaya. Bahkan Flying Tiger pun harus berhati-hati. Zichen mengangguk. Bagus sekali. Ayo cepat masuk. Ahmo terkejut. Kau gila. Kau pasti akan mati jika masuk ke dalam. Ekspresi Zichen berubah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Cepatlah pergi, atau kau akan mati cepat atau lambat. Desak ahmo. Baiklah, aku akan melakukannya. Zichen menggertakkan giginya dan meninggalkan jalan yang aman, menyerbu ke dalam hutan. Nak, kau gila. Kau lebih baik bunuh diri daripada meninggalkan warisan. Ekspresi kedua harimau terbang itu berubah. Mereka mempercepat laju mereka dan menyerang Zichen. 219 Oh tidak, kejar dia. Melihat Zichen ditelan oleh formasi itu, ekspresi kedua Zichen berubah drastis. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu masuk. Riak-riak muncul seperti dinding cahaya. Saat kedua Zichen menyentuhnya, riak-riak itu menghilang. Ini adalah formasi asal yang belum lengkap. Zichen melangkah masuk, dan aura pembunuh memenuhi udara. Ahmo melayang di sekitar Zichen, matanya seperti kilat saat dia melihat sekeliling. Ini adalah susunan sembilan istana dari dulu. Susunan ini belum lengkap. Dua di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ahmo melihat ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sinar cahaya menyala satu demi satu, seperti sejumlah bilapisau tajam, bersiul ke arah Zichen. Jangan bergerak. Kamu sudah mengaktifkan arah. Ini hanya ilusi. Ahmo sangat yakin. Saat sinar pedang mendekat, Zichen merasakan aura berbahaya. Tanpa ragu, dia mengaktifkan tubuh sempurnanya. Cahaya kemasan menutupi tubuhnya, dan pada saat yang sama, senjata kuno muncul di tangannya. Senjata itu berubah menjadi sinar cahaya perak dan menyapu ke segala arah. Jangan bergerak, Ahmo memperingatkan. Dentang. Dentang. Zichen menyerang berulang kali, tombaknya terus bergetar. Dalam sekejap, ratusan bilapedang menghilang, tetapi masih ada lebih dari sepuluh bilapedang yang melesat ke arah Zichen. Uff. Uff. Lebih dari sepuluh bilapedang hancur satu demi satu, dan cahaya kemasan di sekitar Zichen menghilang. Pada saat yang sama, dua bilapedang terakhir menebas tubuh Zichen. Di bawah tubuh sempurnanya, dua tanda berdarah muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Ahmo tidak percaya ketika melihat bekas darah di tubuh Zichen. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Susunan di sini telah hancur atau bermutasi, kata Zichen dengan suara berat sambil melihat sekeliling. Tiga di kanan, enam di kiri. Ahmo melihat sekeliling lagi, matanya berbinar. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi. Zichen melangkah maju. Kali ini, lebih dari sepuluh bilah muncul dan dengan mudah dibubarkan olehnya. Dua di kiri, lima di kanan, perintah Ahmo. Ah. Zichen berseru saat tanda berdarah muncul di lengannya. Ini adalah formasi yang telah mengalami perubahan, dan ada banyak perubahan yang bahkan Ahmo tidak dapat melihatnya. Zichen seperti orang yang setengah buta, dan di bawah pimpinan Ahmo, dia terhuyung ke depan. Ledakan. Aura kuat datang dari belakangnya, dan kemudian Zichen mendengar suara ledakan energi. Oh tidak, mereka sedang mengejar. Wajah Zichen berubah. Tidak apa-apa, kita hampir keluar. Setelah percobaan berulang kali, Ahmo semakin percaya diri. Tiga langkah maju, satu langkah mundur, satu langkah ke kiri, lalu terus maju. Di bawah kaki Zichen, sebuah cahaya menyala saat dia mengikuti instruksi Ahmo dan bergerak cepat. Saat dia mengambil langkah terakhir, dia merasakan matanya menyala dan semuanya menjadi jelas lagi. Ah, kita benar-benar kehabisan tenaga. Sambil melihat sekeliling hutan lebat dan mencium udara lembab, Zichen sangat gembira. Jangan terlalu senang. Ayo pergi. Mereka berdua akan segera keluar, kata Ahmo. Mereka juga bisa menghancurkan susunan itu. Zichen terkejut. Ahmo berkata, ini adalah susunan yang bermutasi. Tentu saja, mereka tidak dapat memecahkannya. Namun dengan dua master penerbangan yang bekerja sama, mereka pasti dapat memecahkannya. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Ayo pergi. Kaki Zichen melesat maju. Ledakan. Mereka belum berjalan jauh ketika mendengar ledakan keras di belakang mereka. Energi mengerikan tersebar ke segala arah. Susunan itu hancur oleh kekuatan besar, dan dua orang muncul di udara. Bocah kecil, mari kita lihat ke mana kau bisa lari. Setelah memecah formasi dan melihat Zichen yang melarikan diri, mereka berdua terus mengejarnya. Uih. Namun, pada saat berikutnya, Zichen di mata mereka menghilang. Jelas bahwa mereka secara tidak sengaja menginjak formasi lain. Sialan, ayo kita kejar. Keduanya tidak punya pilihan selain melanjutkan. Di bawah pimpinan Ahmo, Zichen melewati banyak formasi. Ada banyak formasi kuno di sini, dan mudah untuk melangkah masuk ke salah satunya jika Anda tidak berhati-hati. Jika Anda berlari dalam garis lurus seperti Zichen, akan sulit untuk tidak jatuh ke dalamnya. Dua di kiri, satu di kanan. Perintah Ahmo. Ledakan. Semburan api muncul dan meledak di depan Zichen. Gelombang panas yang tak terbatas langsung menenggelamkan Zichen. Beberapa saat kemudian, api pun menghilang. Tubuh sempurna Zichen dipenuhi bercak-bercak ungu dan hitam. Jelas, ia telah terbakar parah. Penatua Mo, bolehkah aku melakukannya? Tanya Zichen dengan nada memelas. Sebagian besar rambutnya telah terbakar. Hampir, ini adalah susunan api. Sangat kuat. Dalam keadaan normal, tubuh sempurna tidak akan mampu menahannya. Fakta bahwa kau masih hidup hanya membuktikan bahwa petunjukku benar, kata Ahmo tanpa rasa malu. Tepat saat Zichen keluar dari formasi, terdengar suara formasi yang hancur di belakangnya. Formasi itu sekali lagi dihancurkan oleh dua master penerbangan. Dua sosok malam muncul. Pakaian mereka hampir compang kemping, dan ada banyak luka bakar di tubuh mereka. Ketika salah satu dari mereka muncul, rambutnya masih terbakar, tetapi padam oleh energi. Zichen, kami akan membunuhmu. Mati kau, Pang. Keduanya sangat marah. Dalam formasi susunan, mereka jelas telah menderita sejumlah serangan api dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sayangnya, mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk melawan Zichen secara langsung. Pada saat berikutnya, sosok Zichen menghilang. Beberapa saat kemudian, keduanya muncul di udara. Lapisan tipis kristal es muncul di pakaian mereka. Mata, alis, dan rambut mereka seputih salju. Bibir mereka berwarna ungu dan mereka cukup dingin. Sebelumnya, itu adalah api, dan sekarang, itu adalah es. Mereka berdua benar-benar merasakan sensasi es dan api yang ekstrim. Zichen, kami tidak bisa berdamai denganmu. Keduanya berteriak dengan marah. Zichen sedang berlari. Meskipun Ahmo adalah seorang ahli, Zichen juga tidak mudah. Untungnya, dia memiliki tubuh sempurna dan hati yang misterius. Kalau tidak, cara Ahmo yang setengah matang untuk memecahkan susunan itu akan membunuh Zichen sejak lama. Dua sampai lima lagi, Ahmo sangat percaya diri. Penatua Mo, apakah Anda yakin? Zichen merasa khawatir. Setiap kali Ahmo begitu percaya diri, Zichen akan menderita serangan paling mengerikan setiap kali dia paling percaya diri. Jangan khawatir. Aku sangat percaya diri sampai di sini. Di bawah ekspresi percaya diri Ahmo, Zichen melangkah maju. Riak-riak muncul dan berkedip-kedip, tetapi tidak ada bahaya. Bagaimana? Apakah kau percaya padaku sekarang? Aku sudah sepenuhnya memahami formasi susunan yang bermutasi di sini. Ahmo sangat percaya diri. Ayo. Namun, sesaat kemudian, banjir turun dari langit. Karena terkejut, Zichen terangkat ke atas. Ekspresi Ahmo berubah drastis saat dia berseru bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Deduksiku tidak mungkin salah. Ahmo membelalakan matanya dan berkata dengan keras. Of. Zichen menyeka wajahnya dan meludahkan air di mulutnya. Dia menggigil dan berkata, Penatua Mo, mengapa itu tidak mungkin? Eh, ternyata kamu baik-baik saja. Sepertinya langkah ini benar. Melihat Zichen baik-baik saja dan hanya sedikit kedinginan, Ahmo menghela napas lega. Itu masih benar. Zichen merasa sangat dingin dan mulai menggigil. Bahkan tubuh sempurnanya tidak dapat menahannya. Jelas bahwa air itu tidak biasa. Ini adalah formasi air dingin, dan air yang muncul di dalamnya sangat dingin. Setelah diaktifkan, bahkan seorang pejuang alam esensi sejati pasti akan mati, apalagi seorang pejuang alam bawaan sepertimu. Fakta bahwa kau masih hidup membuktikan bahwa kesimpulanku benar. Hanya saja 10.000 tahun telah berlalu, dan formasi itu telah bermutasi. Tidak ada cara untuk menghancurkannya, jadi itu hanya dapat mengubah air dingin menjadi air biasa, Ahmo menjelaskan. Itu memang benar. Ketika mereka berdua tiba, air beku muncul di formasi. Meskipun mereka berdua terbang di udara, mereka hampir kehilangan separuh nyawa mereka di sini. Zichen, aku akan membunuhmu. Ketika keduanya muncul, mereka menjadi lemah dan tak berdaya. Ketika mereka muncul lagi, keduanya tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Menghancurkan susunan dengan paksa menghabiskan banyak energi, dan susunan yang mereka temui semakin kuat dan kuat. Meskipun mereka terbang, nyawa mereka dalam bahaya. Teknik pemecahan formasi Ahmo semakin ahli. Setelah memecahkan tiga formasi, dia benar-benar tidak bisa terbang lagi. Fiuh! Zichen diam-diam menghela nafas lega. Dia telah menyingkirkan ancaman terbesar. Susunan di sini saling terhubung, dan bahkan binatang iblis jarang datang ke sini. Selain itu, Zichen juga melihat tangkai tanaman obat spiritual. Jika dulu, Zichen tidak akan berani memiliki ide tentang ramuan spiritual. Namun sekarang, dengan Ahmo, seorang ahli pemecah susunan yang setengah matang, Zichen berani melakukannya. Ada ramuan spiritual berusia 2000 tahun di sana. Ayo pergi! Zichen melangkah maju. Ahmo melayang di sampingnya, menuntun jalan. Di sana, di sana, ada ramuan spiritual berusia 3000 tahun. Zichen menunjuk ramuan spiritual yang bersinar di kejauhan. Satu jam kemudian, tubuh Zichen terbakar dan rambutnya berasap. Dia menerobos susunan dan tiba di depan ramuan spiritual itu. Ini adalah rumput api. Usianya 3000 tahun, Ahmo menjelaskan. Selain pencapaiannya dalam memecahkan susunan, Ahmo juga memiliki sedikit pemahaman tentang tanaman obat. Sepanjang jalan, dia menjelaskannya kepada Zichen. Sesekali, Zichen akan berhenti dan berjalan. Selama kurun waktu ini, ia akan memurnikan satu persatu ramuan spiritual, dan kekuatannya perlahan-lahan akan meningkat. Ini terlalu mengerikan. Memurnikan ramuan spiritual berusia 2000 tahun setiap hari hanya akan meningkatkan kekuatanku sedikit. Apakah ini ritme kebangkrutan? Zichen ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Setiap kali kekuatannya meningkat, kekuatan tempurnya juga akan meningkat. Namun, konsumsi itu membuat Zichen terdiam. Bagaimana menurutmu? Ini adalah tubuh sempurna. Bahkan di Sekte Infinity, ini adalah keberadaan yang sangat penting. Seluruh Sekte perlu merawatnya. Pada tahap awal, ia hanya mengonsumsi beberapa ramuan spiritual. Namun pada tahap selanjutnya, ia mengonsumsi banyak batu purba. Sekte biasa tidak mampu memeliharanya, kata Ahmo. Ah, Bukankah itu berarti jika aku tidak memiliki sumber daya di masa depan, itu akan sangat menyedihkan. Wajah Zichen tampak masam. Benar sekali. Jika kamu tidak mendapatkan lebih banyak sumber daya, kecepatan kultifasimu akan seperti kecepatan seekor kura-kura. Oh, tidak, itu akan seperti kecepatan seekor siput. Jadi, bekerja keraslah. Rebut semua sumber daya yang bisa kamu dapatkan. Jangan biarkan satupun ramuan spiritual hilang. Ahmo tertawa terbahak-bahak saat wajah masam Zichen menatapnya. Sejak saat itu, Zichen tampak seperti belalang. Kemana pun ia lewat, tak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Ia benar-benar telah mencapai tujuannya mencabut bulu angsa. Dari ramuan spiritual berusia ratusan tahun hingga ramuan spiritual berusia ribuan tahun, Zichen menyapuh hampir semuanya. Akhirnya, ketika dia tidak melihat satupun ramuan spiritual di depannya, Zichen benar-benar menyerah. Namun, saat ini, dia telah mencapai pinggiran reruntuhan. Beberapa hari kemudian, Zichen meninggalkan reruntuhan itu. Ha! Zichen menghirup udara dengan nyaman. Udara yang masuk ke hidungnya kering dan menyegarkan, tidak lembab seperti sebelumnya. Akhirnya aku keluar. Zichen sangat gembira hingga ingin berteriak. Itu benar-benar pelarian yang sulit. Zichen, jadi namamu Zichen. Aku akhirnya menunggumu. Sekarang saatnya mengembalikan barang-barangku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang Zichen. Koma-koma-koma-koma-koma-koma-titik. PS. Akan ada enam pembaruan hari ini. Yang tambahan adalah untuk Matman Roaming The World. Selain rasa syukur, saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Dalam situasi di mana saya tidak punya stok bab, lima pembaruan sehari benar-benar batasnya. Tidak menghitung waktu untuk menulis, ada juga waktu untuk berpikir. Saya bersumpah pada buku saya sebelumnya bahwa saya tidak punya stok bab, jadi saya hanya bisa menambahkan satu lagi. Enam pembaruan sehari benar-benar mustahil. Lima pembaruan sudah batasnya. Saya membaca dengan sangat lambat. Saya membaca kata demi kata. Lebih lambat lagi ketika saya mengoreksi kata-kata yang salah. Namun, saya tidak yakin apakah tidak ada kesalahan dalam buku ini. Saya tidak akan mengeluh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dalam keadaan normal, saya beristirahat sekitar pukul 12 dan bangun sekitar pukul 6 pagi untuk menulis. Hanya lima pembaruan, tetapi tidak sesederhana 15 ribu kata. Itu membutuhkan banyak energi. Saya harus berubah dan menulis, dan saya harus berpikir berulang-ulang. Jika Anda adalah teman saya yang seorang mistik, Anda seharusnya dapat melihat bahwa saya telah berkembang. Dulu, saya menulis dengan kepala tertunduk. Sekarang, saya telah belajar untuk berpikir. Saya menulis setiap hari, dan saya tidak berani melakukan apapun. Jika terjadi sesuatu, saya akan berhenti. 220 Beberapa bulan telah berlalu sejak perjalanan ke reruntuhan. Para kultifator alam siantian yang masih hidup kembali satu demi satu. Segala hal tentang reruntuhan itu juga tersebar di kota Changli. Sekte dari 10 ribu tahun yang lalu disebut Sekte Wuji, dan tempat ujian itu diperuntukkan bagi murid inti. Mereka yang bisa lulus semuanya adalah monster. Kurang dari seribu orang kembali dari 10 ribu. Angka kematian lebih dari 90 persen mengejutkan dunia. Di antara mereka, jenius keluarga Chen, Chen Feng, dan anggota keluarga Chen semuanya terbunuh. Tidak ada yang selamat. Si jenius leluhur bela diri pertempuran, Ling Yun, calon penerus leluhur bela diri pertempuran, terbunuh di tempat ujian. Fakta bahwa semua pasukan utama membawa senjata terlarang membuat semua orang berseru. Ini benar-benar masalah besar. Semua kekuatan besar telah memperoleh artefak terlarang. Kalau begitu, siapa yang memperoleh warisan itu? Apakah terjadi pertempuran sengit? Di kedai-kedai, ada petani yang menanyakan pertanyaan ini. Mereka khawatir tentang siapa yang akan mendapatkan warisan pada akhirnya. Kami memang melihat seekor naga, tetapi kami tidak melihat seekor harimau. Namun, ada beberapa monyet. Seorang pembudidaya yang beruntung yang kembali mendesah. Apa maksudmu? Apakah naga sejati muncul dan menekan para jenius dari kekuatan besar? Tentu saja, Zichen sendiri telah menekan beberapa kekuatan besar, wajahnya tidak memerah dan napasnya tidak terengah-engah. Dia membunuh ratusan orang, dengan tangan kosong menerima artefak terlarang, membunuh seorang jenius dari pavilion pembunuh surgawi, menggunakan senjata kuno untuk membunuh Hu Xiong, mengintimidasi banyak kekuatan, dan mengambil warisan terkuat. Nama Zichen ditakdirkan untuk bersinar terang. Pasukan utama memasuki tempat uji coba dengan senjata terlarang, tetapi mereka bukanlah karakter utama. Mereka semua adalah karakter sampingan. Zichen bangkit. Dia membunuh lebih dari 200 orang sendirian. Darah mengalir seperti sungai, dan tidak ada yang berani bergerak. Hu Xiong menawarkan 10 ribu batu vitalitas, tetapi tidak ada yang bergerak. Di kedai, seorang petani menggambarkan kejadian hari itu. Semua petani terkesiap. Setelah pertarungan sengit, Hu Xiong mengira Zichen telah menghabiskan banyak energi, jadi dia sendiri yang mengambil tindakan. Dia mengira itu akan menjadi pertarungan sengit, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah beberapa gerakan, Hu Xiong akan dikalahkan. Dia berulang kali dipermalukan oleh Zichen. Hu Xiong terpaksa menggunakan senjata terlarang. Saat itu, langit berubah warna dan awan bergerak. Siapa yang bisa menandingi senjata terlarang itu? Namun, Zichen menangkap senjata terlarang itu dengan tangan kosong. Dia begitu kuat dan menakutkan sehingga semua orang terkejut. Seorang petani menggambarkan pertempuran hari itu dengan jelas. Liu Bo dari kota Yunxia hampir mati di tempat. Pasukan utama mengincarnya dengan penuh nafsu dan dapat menyerang kapan saja. Namun pada saat itu, Liu Bo melakukan pertaruhan pertama dalam hidupnya. Ia melemparkan senjata kuno itu kepada Zichen dan memenangkan pertaruhan itu. Untuk menyelamatkan hidupnya, ia memperoleh warisan itu. Apa maksudmu? Bagaimana dia mendapatkan warisan itu? Itu belum berakhir. Dengarkan aku pelan-pelan. Kejeniusan pavilion pembantaian surgawi sangat kuat. Dia melukai Liu Bo yang memiliki senjata kuno dengan satu pukulan. Namun di tangan Zichen, dia dipukuli hingga menjadi abu. Di jalur pemurnian tubuh, Zichen tidak terhalang. Dia membunuh Hu Xiong di tempat dan memukul Wang San seperti cucu. Li Huo dan Chang He sangat takut sehingga mereka hampir mengompol. Pada akhirnya, dia mendapatkan warisan terkuat dan membantu teman-temannya mendapatkan warisan itu. Nama Zichen ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh kota Changli, kota Yunsia, dan kota Salju. Semua orang mengetahuinya. Seekor monster telah bangkit. Wajah orang-orang klan Chen berubah pucat pasi, terutama tetua agung. Chen Zichen sebenarnya adalah Zichen dan dia telah tumbuh sedemikian rupa. Dia adalah seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Hanya dalam waktu dua tahun, dia telah tumbuh ke level ini. Bagaimana dengan masa depan? Tetua agung tidak berani memikirkan masa depan Zichen, tetapi dia bisa melihat masa depan keluarga Chen. Dia benar-benar berkata begitu. Li Huo berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan indah di luar, tetapi dia jelas-jelas linglung. Ya, Zichen sangat sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa sikapmu sangat buruk hari itu. Li Huo berdiri di sisi lain dan menceritakan apa yang terjadi di tempat latihan. Aku bisa membunuh seorang ahli alam siantian. Badut seperti ini tidak perlu ditakuti. Li Huo sangat sombong. Sialan, sialan, temukan dia. Aku harus menemukannya. Aku ingin mencabik-cabiknya. Sebuah raungan datang dari Marsial Ancestor. Sebagai penemu tempat pelatihan, kerugian Marsial Ancestor terlalu besar. Hampir semua ahli alam siantian terbunuh, senjata terlarang hilang, Wu Xiong terbunuh, dan token tempat pelatihan hilang. Jika Miaokong tidak membawa kembali warisan, leluhur bela diri akan berada dalam situasi yang lebih canggung. Meski begitu, Marsial Ancestor telah menjadi bahan tertawaan dunia. Murid-muridnya tidak sebaik dia, bahkan para guru leluhur pun dihajar sampai babak belur. Leluhur bela diri tidak menyerah mengejar Zichen. Ketika berita itu menyebar, Zichen akhirnya keluar dari reruntuhan. Namun sebelum dia bisa bernapas lega, seseorang telah mengenalinya. Jadi kamu Zichen, aku sudah lama mencarimu. Sekarang, kamu harus mengembalikan apa yang menjadi milikku. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang Zichen. Swash. Ahmo merasa ada sesuatu yang salah dan berubah menjadi cahaya dan memasuki diagram Taiji. Zichen berbalik dan melihat seorang biksu mengenakan kasaya. Dia botak dan memiliki perut besar. Dia berjalan ke arah mereka. Biksu baik yang jahat. Ekspresi Zichen tidak berubah, namun dia terkejut. Biksu itu berhasil lolos dari segerombolan pejuang penerbangan hari itu, jadi dia memang kuat secara alami. Dia mengira biksu itu telah lari jauh, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Apa maksudnya ini? Zichen menatap biksu itu dan tersenyum. Biksu itu mengambil pedang api mengamuknya dan meninggalkan selembar kitab surgawi. Setelah itu, Zichen menipu biksu itu dengan memberikan beberapa ratus batu primordial, sehingga dia memiliki kesan yang mendalam terhadap biksu itu. Mungkin karena dia tidak menderita kerugian apapun, Zichen tidak membenci biksu itu. Kamu Zichen, kan? Berhentilah berpura-pura, aku tahu itu kamu. Biksu itu melangkah maju, cahaya kemasan samar muncul di sekelilingnya, dan dia tampak serius. Tuan, Anda pasti salah mengira saya orang lain. Saya bukan Zichen. Zichen tersenyum tipis dan memberi hormat kepada pendeta itu, sambil berkata, Guru, saya ada urusan, jadi saya tidak akan menunda pencarian Anda. Selamat tinggal. Begitu dia selesai, Zichen berbalik dan pergi. Berhentilah, nak. Jangan kira aku tidak mengenalimu hanya karena kau mengubah penampilanmu. Kau pasti Zichen, orang yang mengambil telapak cakrawala milikku. Aku sudah lama menunggumu. Biksu itu berteriak, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Ia sudah menyusulnya. Guru Agung, Anda sungguh perhatian. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Zichen menjerit aneh dan berbalik untuk pergi. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya saat sembilan kilatan petir muncul. Swash. Biksu itu juga sangat cepat, dan dia mengikutinya dari dekat. Itu kamu, pasti kamu, bocah. Kamu hampir membunuhku di kota Changli hari itu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu, dan semua warisanmu akan menjadi milikku. Biksu, kau seorang biksu, tetapi kau malah melakukan hal-hal curang seperti itu. Aku benar-benar malu padamu. Hari itu, kau menipu dan mengelabuiku agar memberimu pedang inferno yang mengamuk. Kau pantas menerima hukumanmu, dasar bajingan serakah. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, Zichen mungkin juga mengakuinya. Itu benar-benar kau, nak. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Biksu itu marah, dan cahaya kemasan di sekelilingnya bersinar lebih terang. Dasar biksu yang tamat dan kikir, aku telah menipumu hingga kehilangan beberapa ratus batu primordial hari itu. Hanya dengan memikirkan bagaimana kau menipuku hingga kehilangan pedang api mengamukku membuatku marah. Zichen juga tidak lambat. Dia sekarang berada di tahap akhir alam siantian, dan kesejatinya kuat, jadi kecepatannya sangat cepat. Nak, aku bisa memberimu pedangmu yang patah, tetapi kau harus memberiku kitab rahasia tertinggi. Biksu itu marah, dan hatinya sangat tidak nyaman. Meskipun dia salah dalam hal ini, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia menderita kerugian besar. Sekarang dia dimarahi, dia sangat marah hingga dia berteriak. Sudah terlambat, Biksu bodoh. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, dan aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Selamat tinggal. Begitu suaranya jatuh, kecepatan Zichen meningkat lagi. Sembilan kilatan petir adalah kecepatan tercepat di dunia, dan itu bukan hanya kata-kata kosong. Pada saat ini, kecepatan Zichen jauh lebih cepat daripada Biksu itu. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan Biksu itu jauh di belakang. Gerakan kaki macam apa ini? Kok bisa secepat itu? Tyron sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa dia memiliki banyak teknik kultivasi dalam agama Buddha. Di antara semuanya, Extreme Speed Footwork adalah yang paling terkenal. Tidak ada yang bisa melampaui Eight Steps Over Taking Cicada. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang lebih cepat darinya hari ini. Wah, aku tidak percaya kalau gerak kakimu bisa lebih cepat dari delapan langkah menyalip jangkrik. Cahaya kemasan bersinar di mata Biksu itu. Dia melangkah maju dan sudah berada ratusan meter jauhnya. Seolah-olah tanah telah menyusut menjadi satu inci, dan dia mengejar Zichen. Bagaimana ini mungkin? Zichen telah berlari jauh, tetapi sebelum dia bisa mengatur nafas, dia mendengar suara sesuatu yang menerobos udara di belakangnya. Biksu itu telah berubah menjadi cahaya kemasan dan mengejarnya. Biksu ini sangat cepat. Zichen sangat terkejut dan mempercepat langkahnya lagi. Keduanya berubah menjadi cahaya kemasan dan saling mengejar, menyebabkan udara bergetar dan menghasilkan suara siulan yang tajam. Suaranya menempuh jarak beberapa mil dan mencapai telinga beberapa orang yang sedang terbang di udara. Baik itu orang-orang dari Marsial Ancestor atau orang-orang dari keluarga Chang dan Li, tidak ada satupun dari mereka yang menyerah mencari Zichen. Mereka semua memiliki orang-orang yang menjaga pinggiran reruntuhan. Pada saat itu, ketika mereka mendengar suara sesuatu yang menerobos udara, mereka terbang satu demi satu. Oh tidak, ada orang yang terbang di udara. Biksu sialan ini. Wajah Zichen berubah drastis saat melihat sosok-sosok itu terbang dari cakrawala. Haha, Zichen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Zichen, kau telah membunuh Wu Xiong. Hari ini, kau akan dimakamkan bersamanya. Serahkan warisanmu dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Satu persatu, orang-orang di udara tertawa dan mendekat dengan niat membunuh yang tak terbatas. Mereka telah mengenali Zichen. Di belakang mereka, Biksu itu tidak mau kalah dan mengejar Zichen. Ibu. Tiba-tiba, Biksu itu membuka mulutnya dan mengucapkan mantra enam suku kata. Ini adalah semacam kekuatan tertinggi dengan perasaan misterius. Itu melesat ke arah Zichen dan mengguncang hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zichen seperti melihat gunung mayat dan lautan darah. Ia melihat iblis asura yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, jurang yang sangat besar muncul dan tampaknya sedang menyedot jiwanya. Berdengung. Pada saat ini, hati Zichen bergetar. Riak energi menyebar dari hatinya dan menghalangi kekuatan mantra enam suku kata itu. Zichen langsung terbangun. Namun, pada saat itu, dia mendengar suara keras seperti ada sesuatu yang pecah di udara. Biksu itu sudah sangat dekat dengannya dan sudah berada di belakangnya. Biksu sialan, kau telah berkomplot melawanku berkali-kali. Hari ini, aku akan membunuhmu. Zichen sangat marah. Dengan gerakan pikirannya, tombak berwarna merah darah muncul. Terima kasih.